9 Star Hegemon Body Arts Season 51 Bab 501, hanya bone tempering pills Maaf, tapi aku tidak mau Long Chen menggelengkan kepalanya Long Chen, mungkin kamu tidak tahu seberapa kuat keluarga Suiku Biarkan aku memberitahumu, ditolak oleh Long Chen Sui Wuhin tidak sedikit pun marah Sebaliknya, dia tersenyum tipis Kepala biara, atau mungkin aku harus memanggilmu kakak perempuan Karena itu akan membuat kita tampak lebih dekat Aku tidak ingin bergabung dengan keluarga Suimu Karena aku tidak ingin terlibat dalam permainan keluarga Suimu Mungkin Anda meminta saya untuk keuntungan saya Karena saya bisa tumbuh lebih baik dalam keluarga Sui Pada saat yang sama, keluarga Sui akan mendapatkan penolong yang kuat Kesepakatan yang saling menguntungkan Tapi mengingat seberapa besar keluarga Suimu Mungkinkah semua orang bersatu Tidak ada pergumulan batin Jika seseorang menargetkan saya Apa yang akan saya lakukan? Jika Anda adalah kepala keluarga Sui Maka mungkin saya dapat memilih untuk bergabung Karena saya dapat merasakan Anda benar-benar peduli dan mempercayai saya Tapi kamu bukan kepala keluarga Lalu bagaimana jika suatu hari keluarga Sui memutuskan bahwa demi keuntungan Mereka harus mengorbankan saya Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Long Chen Ketika Sui Wuhan pertama kali mendengar long call kakak perempuannya Dia hampir tertawa Tapi melihat betapa seriusnya dia Emosi menarik hatinya Dia sekarang mengerti sedikit temperamen Long Chen Karena dia memanggil kakak perempuannya Maka dia benar-benar menganggapnya sebagai kakak perempuan Selama bertahun-tahun Ini adalah pertama kalinya beberapa orang memperlakukannya dengan sangat tulus Bahkan di keluarganya Tidak ada orang yang begitu percaya padanya Tapi sisa kata-katanya menyebabkan hatinya menggigil Keluarga besar tidak berperasaan Seperti sekte yang tidak berperasaan Di depan keuntungan Segala sesuatu yang lain sangat tidak penting Selanjutnya Dengan temperamen Long Chen Jika dia membawanya ke keluarganya Maka meskipun dia mungkin membawa beberapa keuntungan Dia kemungkinan besar akan membawa masalah dengannya Setelah mendapat untung Keluarganya akan tersenyum bahagia padanya Tetapi begitu dia menimbulkan masalah Jika masalah itu melebihi keuntungan Keluarganya tidak akan ragu untuk meninggalkannya Apalagi Long Chen Mereka tidak akan ragu untuk meninggalkannya juga Untuk Long Chen untuk bergabung dengan keluarga Sui Ada dua kesimpulan yang mungkin Satu, Long Chen akan mati di bawah rencana keluarga Sui Atau dua, Long Chen akan hidup Sedangkan keluarga Sui Memikirkan itu Sui Wuhan menjadi berkeringat dingin Dia ingat apa yang dikatakan Ling Yun Xi sebelum pergi Itu juga peringatan Saya mengerti Saya tidak akan memaksa Anda untuk bergabung Selain itu Terima kasih atas sebutan itu Saya merasa seperti tiba-tiba jauh lebih muda Kata Sui Wuhan sambil tertawa Melihat dia tidak senang Long Chen sangat rileks Jika masalah ini menyebabkan ketidaksenangan Sui Wuhan Maka Long Chen tidak punya pilihan selain membawa orang-orangnya meninggalkan biara Saat ini Long Chen dikelilingi oleh musuh di semua sisi Jika dia sendirian Dia tidak akan takut Tapi dia memiliki orang lain bersamanya Legiun darah naga baru saja dibentuk Dan belum matang Jika mereka diserang sekarang Itu akan menjadi pukulan yang fatal Meskipun Sui Wuhan berada dalam posisi tinggi Dan juga menggunakan skema yang mendalam Long Chen merasa bahwa dia sebenarnya sangat baik di dalam Seseorang yang layak untuk dipercayainya He hei Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih Dengan kakak perempuan sepertimu Bukankah aku akan bisa menamparkan pemimpin sekte manapun yang kuinginkan? Long Chen tersenyum nakal Kamu berani, izinkan saya memberitahu Anda Jangan pernah berpikir untuk menggunakan nama saya untuk mengamuk Kalau tidak, saya akan tetap menempatkan Anda di tempat Anda Kata Sui Wuhan Saya hanya bercanda Apa menurutmu aku orang seperti itu? Kata Long Chen dengan canggung Sui Wuhan diam-diam menatap Long Chen Tetapi tatapan itu dengan jelas berkata Ya, saya lakukan Setelah berbicara dengannya sebentar Sui Wuhan sekarang merasa lebih dekat dengan Long Chen daripada sebelumnya Dan dia lebih santai Keluarga Huo sedang berusaha keras di super biara saya Semua pil obat kami dibeli dari menara pil Tetapi beberapa hari yang lalu Saya menerima kabar bahwa ketika bawahan saya ketika membeli pil obat Menara pil mengatakan stok mereka rendah dan hanya dapat menjual kami dalam jumlah terbatas Huff, orang-orang kecil yang hina itu Mereka ingin memainkan game ini denganku Apakah mereka mencoba memberi saya demonstrasi kekuatan mereka? Bagaimanapun, supermarket saya memiliki cukup banyak tabungan Selama mereka tidak benar-benar memotong kita Kita masih bisa bertahan untuk sementara waktu Ejek Sui Wuhan Cih, sekelompok pemalsu juga berani begitu sombong Benar-benar mendekati kematian Long Chen juga mencibir Pemalsu Kakak, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini Tapi bon tempering pills yang dijual oleh Pil Tower Telah melakukan sesuatu pada mereka untuk mengurangi separuh efek obat mereka Namun, tidak mungkin untuk mengetahui dari luar Dan karena semua bon tempering pills yang ada di pasaran dimonopoli oleh Pil Tower Dan yang lainnya tidak memiliki formula obat untuk disempurnakan sendiri Tidak ada yang mengetahui rahasia ini Jelas Long Chen Benarkah? Sungguh menyegarkan? Apakah aku berani menipu kakak? Nah karena Anda tidak percaya Saya akan memperbaiki tungku pil untuk Anda lihat Petik 2 Dia langsung mengeluarkan tungku pil dan pil halus di depan Sui Wu Hen Tekniknya sangat rampil, dan dia menyempurnakannya dengan sangat cepat Hanya dalam waktu sebatang dupa, tutup tungku terbuka, dan aroma pil melayang keluar Semuanya pil bermutu tinggi Long Chen, kamu jenius alkimia Melihat sembilan pil obat bermutu tinggi itu, Sui Wu Hen benar-benar terkejut Meskipun dia bukan seorang pembudidaya pil, pengalamannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia Tidak hanya kecepatan penyulingan pilnya sangat cepat, dia telah menyempurnakan sembilan pil bermutu tinggi sekaligus Itu benar-benar tidak bisa dipercaya Sebenarnya, Long Chen menahan diri Jika dia telah memurnikan tungku pil bermutu tinggi, itu pasti akan membuat Sui Wu Hen tercengang Tapi Long Chen tidak ingin pamer sebanyak itu Saat ini, yang dia butuhkan hanyalah membuktikan bahwa pil obat yang dijual oleh Menara Pil memiliki masalah Kaka, lihat, pil obat ini kualitasnya sama dengan bon tempering pills yang dijual oleh Pil Tower Tapi efek obatnya tidak sama, kata Long Chen Sui Wu Hen dengan hati-hati mengeluarkan pil tempering tulang untuk dibandingkan dengan pil tempering tulang Long Chen Dengan bingung, dia berkata, di luar, mereka terlihat sama, dan fluktuasi energi obat hampir sama Tidak ada cara untuk melihat perbedaan Tapi yang lebih penting, bagaimana Anda tahu bagaimana cara memperbaiki pil pengerasan tulang Petik 2 Hanya Menara Pil yang memiliki formula pil untuk bon tempering pill Itulah mengapa itu dimonopoli dan Menara Pil bisa menghasilkan banyak keuntungan Banyak orang telah mencoba untuk meneliti formula bon tempering pill, tetapi secara praktis tidak mungkin Orang-orang menemukan bahwa formula apapun yang mereka hasilkan akan gagal memadat atau tidak akan memiliki efek penempaan tulang Fakta bahwa Long Chen dapat memurnikan bon tempering pills mengejutkan Sui Wu Hen bahkan melebihi kecepatan pemurniannya atau tungku penuh pil bermutu tinggi Ah, jika Anda tidak bisa mengatakannya, tidak apa-apa, tambah Sui Wu Hen buru-buru Baru sekarang dia ingat bertanya tentang rahasia seseorang adalah tabu Itu benar, formula obat bon tempering pill ini adalah sesuatu yang saya peroleh secara tidak sengaja di dalam dunia rahasia Saya tidak berencana merahasiakannya Long Chen tersenyum sedikit Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa dia telah mendapatkannya di alam rahasia Karena itu mungkin untuk segala jenis harta karun muncul di sana Yang lebih penting adalah kalimat terakhir Long Chen Itu membuat Sui Wu Hen terlonjak, dan dia dengan cepat berkata Kamu tidak bisa sembrono Jika Anda membuat formula pill itu publik, Anda pasti akan dikejar oleh menara pill Tidak ada yang bisa melindungi Anda Petik 2 Menara pill sebagian besar memonopoli pasar pill, dan bon tempering pill adalah salah satu pill mereka yang paling menguntungkan Jika Long Chen mempublikasikan formula pill, menara pill pasti akan meluncurkan serangan keras Tidak mungkin mereka melepaskannya Mengapa saya harus mempublikasikannya? Aku hanya bilang aku tidak akan merahasiakannya Bahkan jika sejumlah besar bon tempering pills tiba-tiba muncul di dunia kultivasi Mereka tidak akan mencurigai saya Seharusnya sudah ada orang-orang tertentu yang mulai menjualnya di berbagai rumah lelang Long Chen tertawa Mungkinkah Anda menjual pill pengerasan tulang melalui Sekte Huayun? Sui Wu Hen tiba-tiba mengerti Satu-satunya yang bisa menghadapi menara pill adalah Sekte Huayun Tindakan Long Chen setara dengan memberi menara pill potongan ganas Long Chen membenci orang-orang yang tinggi dan sombong di menara pill Dari perilaku Huo Wu Fang, dia telah menyadari bahwa seluruh menara pill penuh dengan orang-orang sombong yang memandang rendah orang-orang Dia sudah memberikan formula pill kepada Zheng Wenlong Ini adalah kerjasama yang sangat rahasia Ketika Zheng Wenlong melihat formula pill, dia hampir berteriak karena terkejut Long Chen melakukan ini karena dua alasan Salah satunya adalah meminjam Sekte Huayun untuk memberikan pukulan ke menara pill Mengungkapkan skema hina mereka untuk menjual obat palsu Tujuan lain yang dia miliki adalah untuk mendapatkan lebih banyak pill pembentuk tulang untuk dirinya sendiri Dia tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki banyak pill pembentuk tulang Jadi dia membutuhkan bantuan Sekte Huayun Bagaimanapun, Sekte Huayun juga memiliki pembudidaya pill mereka sendiri Selain itu, reputasi Sekte Huayun terkenal, dan mereka selalu merahasiakannya Tidak ada yang akan menyadari bahwa Long Chen yang telah memberikan formula pill kepada Sekte Huayun Dulu, Zheng Wenlong sudah mengatakan bahwa begitu mereka mulai menjual pill pengempaan tulang Long Chen akan menerima dividen 20% dari keuntungan Harus diketahui bahwa rumah lelang Sekte Huayun tersebar di seluruh dunia Dividen 20% mengejutkan Namun, Long Chen tidak terlalu peduli tentang itu Saat ini, dia membutuhkan dua hal Satu adalah bahan obat yang berharga Sementara yang lainnya adalah pill pembentuk tulang Untuk membangun legion darah naga akan membutuhkan pill obat yang setara dengan samudera Jika dia memperbaiki semuanya sendiri, dia akan berakhir dengan kelelahan sampai mati Jadi bekerja sama dengan Sekte Huayun adalah pilihan terbaik yang saling menguntungkan Dengan cara ini, tidak akan lama lagi masalah obat palsu menara pill diketahui publik Pada saat itu, apakah mereka masih punya waktu untuk peduli padaku? Kali ini saya akan meminjam Sekte Huayun untuk memberikan pill tower pukulan ganas Orang-orang yang sombong itu harus lebih menahan diri Long Chen tertawa nakal Melihat senyum sinis Long Chen, Sui Wuhan agak tidak bisa berkata-kata Agar menara pill akhirnya membuat musuh dari seseorang seperti Long Chen Mereka benar-benar tidak beruntung Namun, menara pill mungkin mengatakan mereka netral di dunia kultivasi Tetapi mereka terlalu sombong, dan mereka kurang berkarakter Tidak ada yang memiliki kesan yang baik tentang mereka Namun, baik jalur yang benar maupun yang rusak mengandalkan pill obat mereka Tidak ada pilihan selain mereka menundukkan kepala kepada mereka Setelah Sekte Huayun memberikan pukulan ini Mereka harus berperilaku sedikit lebih baik mulai sekarang Keangkuhan mereka juga harus lebih ditahan Benar, saudari, apakah ada berita tentang Yin Wushuang? Tanya Long Chen Bab 502 Gadis dari keluarga Yin Pada akhirnya, dia tidak tahan siksaan dan akhirnya bunuh diri Long Chen, kamu harus berhati-hati dengan keluarga Yin Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja Sui Wuhan memperingatkan Terus, akankah mereka datang untuk membunuhku di biara pertama? Tanya Long Chen Mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu Tetapi dengan temperamen keluarga Yin, akan lebih baik bagi Anda untuk berhati-hati Lakukan yang terbaik untuk tidak keluar Petik 2 Saya tidak akan pergi kemanapun di luar biara untuk sementara waktu Mereka tidak akan mendapat kesempatan, mengangguk Long Chen Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang diam-diam memata-mataimu Segera setelah Anda melakukan kesalahan, mereka akan menjadi seperti ular berbisa Memberikan pukulan fatal dengan satu serangan Long Chen tidak begitu sombong untuk mengabaikan skema orang lain, terutama skema keluarga kuno Long Chen tidak memiliki banyak pemahaman tentang keluarga kuno Tetapi dari kesombongan murid-murid mereka, dia tahu bahwa mereka harus memiliki dasar yang mengejutkan Apa yang diungkapkan kepadanya hanyalah puncak gunung es Lalu apakah Han Tianyu telah meninggal? Tanya Long Chen Tidak Saya mendengar dia ditempatkan pada posisi penting dalam keluarga Yin Dan telah mendapatkan perawatan terbaik mereka, jawab Sui Wuhan Apa? Yin Wu Shuang tidak membawanya bersamanya Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Bukan itu yang dia prediksi Menurut karakter Yin Wu Shuang, sebelum dia bunuh diri, dia pasti akan membunuh Han Tianyu Mereka seharusnya meninggalkan dunia ini bersama-sama Saya tidak jelas tentang detail pastinya Adapun jalan yang rusak, saya punya kabar baik dan kabar buruk Mana yang ingin kamu dengar dulu? Tawa Sui Wuhan Mari kita dengarkan kabar baik dulu, kata Long Chen tanpa ragu-ragu Kabar baiknya adalah Yin Luo meninggal Anda memiliki satu lawan lebih sedikit Petik 2 Dia meninggal Tidak mungkin Bagaimana dia mati? Petik 2 Saat dia mencoba menerobos alam pembukaan Meridian Dia diserang oleh Heart Devil-nya, dan seluruh tubuhnya meledak Seorang jenius dari satu generasi mati begitu saja Desah Sui Wuhan Yin Luo adalah seorang jenius pada level yang sama dengan Han Tianyu Seseorang yang dipuji sebagai jenius sekali dalam seribu tahun Jalan rusak telah menghabiskan usaha tanpa henti untuk membesarkannya Bahkan mengorbankan seorang ahli siantian untuk menanamkan darah siantian ke dalam dirinya Tapi setelah bertemu Long Chen, dia mengalami kemunduran demi kemunduran Ketika dia mencapai alam maju terakhir kali, dia hampir mati bagi iblis hatinya Kali ini, ketika dia kembali, dia hanya memiliki setengah tubuhnya Long Chen telah menjadi mimpi buruknya Para ahli jalan rusak ingin menyegelnya selama 100 tahun, dan setelah 100 tahun itu berakhir, ingatan iblis hatinya akan terhapus Saat ini, kondisi mentalnya menjadi kacau, dan tidak cocok untuk kultivasi Tapi dia menolak, bersumpah untuk memenggal kepala Long Chen secara pribadi untuk menghapus penghinaannya Dia telah secara paksa menyerang ranah pembukaan Meridian, dan dengan demikian mati Bahkan sebagai anggota dari jalan yang benar, Sui Wuhin menghela nafas secara emosional Itu bukan kabar baik, hidup atau matinya tidak ada artinya bagiku Long Chen menggelengkan kepalanya Keduanya adalah musuh hanya karena posisi mereka yang berbeda Long Chen tidak terlalu membenci dia Sebaliknya, kematian Yin Luo membuatnya merasa sedikit kehilangan Kultivasi memang kejam, yang kalah hanya akan dihilangkan tanpa ampun Namun, Long Chen tidak akan dengan bodoh bersimpati padanya Jika dia adalah orang yang harus dikalahkan, maka Yin Luo tidak akan merasakan sedikitpun simpati padanya Sebaliknya, dia mungkin akan memamerkan kepalanya yang telah dipenggal Itu juga benar, kalian berdua tidak lagi di level yang sama Terpilih tidak ada apa-apanya di hadapan Celestials Sui Wu Hen sedikit tersenyum Apa itu Celestials? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Tidak apa Menyadari bahwa dia telah salah bicara Sui Wu Hen buru-buru berkata Adapun berita buruknya, kamu telah masuk dalam daftar Mas Kilpat Korab Dengan kata lain, jalur rusak akan melakukan apa saja untuk membunuh Anda Sebenarnya, alasan saya ingin menarik Anda ke dalam keluarga Sui saya sebagian besar karena daftar yang harus dibunuh ini Petik 2 Apakah daftar yang harus dibunuh begitu menakjubkan? Tanya Long Chen Satu-satunya yang ditambahkan ke daftar itu adalah para jenius yang menurut jalan rusak dapat mengancam mereka Mereka akan melakukan apa saja untuk membunuh orang-orang itu Selain itu, mereka tidak akan hanya menyerang Anda sendiri Jika harus, mereka juga akan menyewa pembunuh untuk membunuhmu Kata Sui Wu Hen Pembunuh, bukankah itu hanya sebuah profesi di dunia sekuler? Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar sesuatu seperti ini Dunia kultivasi juga memiliki pembunuh, dan mereka sangat misterius Teknik budidaya dan keterampilan pertempuran mereka semuanya sangat aneh, dan digunakan untuk membunuh orang lain Mungkin kemampuan tempur mereka yang sebenarnya rendah, tapi membunuh di seluruh dunia adalah sesuatu yang sederhana bagi mereka Faktanya, ada catatan dari beberapa jenius mereka yang berhasil membunuh target dua alam di atas mereka Mereka semua adalah sekelompok iblis yang bersembunyi di kegelapan dan berspesialisasi dalam mengambil nyawa The Blood Kill Hall adalah organisasi para pembunuh Nama mereka saja sudah cukup untuk membuat seluruh dunia menggigil Ekspresi Sui Wu Hen berubah menjadi sedikit serius Pertarungan langsung bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti Hal yang paling menakutkan adalah teknik pembunuhan yang aneh itu Bahkan sebelum Anda sempat bereaksi, Anda sudah pasti sudah mati Mereka yang telah menjadi sasaran para pembunuh Blood Kill Hall Sebagian besar terbunuh tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan Namun, Long Chen tidak takut pada mereka Intuisinya jauh di luar biasa Siapapun yang memiliki permusuhan terhadapnya akan segera dirasakan Sangat sulit bagi mereka untuk dekat dengannya Saya akan lebih memperhatikan, mengangguk Long Chen Bagus, ini hanya tebakanku, tapi karena kamu hanya berada di ranah penempat tulang Mereka mungkin belum akan menyewa pembunuh di Blood Kill Hall Tapi tetap lebih baik berhati-hati Yang perlu Anda lakukan hanyalah lebih memperhatikan Pembunuh Blood Kill Hall juga tidak akan mudah menyerang Selama Anda berada di dalam biara, Anda seharusnya aman Tapi jika kamu keluar, kamu harus memberitahuku dulu, mengerti Kata Sui Wu Hen Iya, petik dua Selain Hua Wu Fang, Yin Luo, dan Yin Wu Shuang Saya juga telah menanyakan beberapa hal tentang Hua Biluo Gadis itu hanya bangun setelah diam-diam dikirim pulang oleh Sakitian Keluarga Hua sangat senang dengan masalah ini Dan ku dengar mereka akhirnya memberikan beberapa penghargaan pada gadis itu Dia saat ini sedang berkultivasi dengan giat Tapi ada satu hal yang agak sulit Saya mendengar Anda akhirnya membunuh seorang murid dari sekte surgawi pemecah surga Sui Wu Hen mengerutkan kening Benar, dia ingin membunuh saya, tapi pada akhirnya saya membunuhnya, kata Long Chen Di mana Anda mempelajari gaya pertama seplit the heavens? Tanya Sui Wu Hen Long Chen menjelaskan bagaimana dia mendapatkannya di dalam ibu kota kekaisaran secara rincin Dia tidak menyembunyikan apapun Apakah Anda tahu mengapa murid dari sekte surgawi pemecah surga akan menyerang Anda? Tanya Sui Wu Hen Untuk mengambil hartaku Ya, mengambil hartamu adalah salah satu aspek Tetapi alasan sebenarnya adalah dia menduga ada rahasia yang lebih besar di tubuh Anda Itulah mengapa dia menyerangmu Anda mungkin tidak tahu, tapi sekte surgawi pemecah surga memiliki dua teknik kuat yang mereka andalkan Salah satunya adalah sembilan gaya seplit the heavens, sedangkan yang lainnya adalah battle god secret canon Kanon suci dewa pertempuran mereka adalah teknik kultivasi yang sama terkenalnya dengan catatan suantian sekte dao suantian Itu adalah harta tak ternilai yang diturunkan dari era abadi Namun, catatan suantian kami hanya berisi dao misterius, dan itu sangat mendalam Itu mencakup semuanya namun sangat dalam Ini bukan teknik budidaya atau keterampilan pertempuran Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan besar Adapun dewa pertempuran secret canon dan seplit the heavens, mereka saling melengkapi Mereka adalah set lengkap, dan tanpa mempelajari battle god secret canon Tidak mungkin menggunakan seplit the heavens Karena itulah dia curiga kamu berbohong Bahkan jika Anda tidak memiliki harta apapun, dia tetap akan membunuh Anda Saya memberi tahu Anda rahasia ini hanya untuk Anda ketahui Anda tidak bisa memberi tahu orang lain The battle god secret canon selesai, sementara seplit the heavens telah rusak Enam gaya pertama masih ada, tetapi tiga gaya terakhir telah menghilang dari dunia ini Itulah mengapa murid dari sekte surgawi pemecah surga akan pergi ke semua alam rahasia Untuk menguji keberuntungan mereka, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan bagian yang telah menghilang Murid itu mencurigai kamu memiliki sembilan gaya seplit the heavens Itulah sebabnya dia ingin membunuhmu Kesalahpahaman itu sangat besar, desah sui wuhen Lalu apa yang akan mereka lakukan? Tanya Long Chen Sekte surgawi pemecah surga adalah sekelompok orang gila yang mendominasi yang tidak berbicara alasan Jika mereka tahu bahwa Anda telah mempelajari gaya pertama seplit the heavens, dan bahkan dapat menggunakannya, mereka pasti akan membuat Anda menyerahkan teknik kultifasi Anda, kata sui wuhen Mereka seharusnya tidak memikirkan hal seperti itu Jika mereka berani, maka kecuali mereka membunuh saya, saya akan mengganggu mereka untuk selamanya, kata Long Chen dingin Mereka bahkan tidak dapat melindungi keterampilan pertempuran mereka sendiri, menyebabkannya menyebar, dan sekarang mereka ingin orang lain menyerahkan teknik kultifasi mereka Apakah mereka dijatuhkan di atas kepala sebagai anak-anak? Mereka menginginkan seni tubuh hegemon bintang sembilan Teruslah bermimpi Jika mereka benar-benar berani mencoba hal seperti ini, Long Chen tidak akan keberatan menjalani kesusahan di rumah mereka setiap kali dia maju Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir tentang ini Sekte surgawi pemecah surga tidak berlokasi di wilayah ini, dan mereka tidak perlu mengetahui tentang berita ini Aku hanya memberitahumu ini jadi kamu siap jika mereka muncul, kata sui wuhen menghibur Meskipun itu yang dia katakan, dia sangat khawatir di dalam Sekte surgawi pemecah surga adalah sekte besar pada tingkat yang sama dengan sekte Suantian Dao Warisan mereka terbentang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Selain itu, mereka sangat mendominasi dan sulit diajak bicara Sekte Suantian Dao pasti tidak akan berhadapan dengan sekte surgawi pemecah surga hanya untuk satu murid Tetapi satu hal yang menghiburnya adalah bahwa para murid di alam rahasia tidak menyadari keberadaan sekte surgawi pemecah surga Sekte-sekte yang lebih kecil tidak akan tahu tentang masalah sekte surgawi pemecah surga, jadi dia hanya bisa berdoa agar berita ini tidak sampai di sana Jika tidak, bencana besar akan menimpa Longchen Selama waktu ini, Anda harus berkultivasi dengan damai di biara pertama Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan asisten kepala biara Besok, saya akan berangkat ke sekte Suantian Dao untuk menangani beberapa hal Ingatlah untuk berperilaku lebih baik untuk saya Jangan menimbulkan masalah Setelah peringatan berulang dari Sui Wuhan, Longchen meninggalkan kamarnya Suasana hatinya agak berat, dan juga sedikit marah Sial, kenapa ada begitu banyak tombak yang menunjuk ke arahku Saya hanya akan fokus pada kultivasi sekarang Siapapun yang ingin mati bisa datang Longchen mengatupkan giginya dan melangkah ke formasi transportasi yang akan mengirimnya kembali ke biara pertama Bab 503 banding 503 Begitu dia kembali ke biara pertama, Longchen segera memasuki pengasingan Dia merasakan krisis datang Dia dikelilingi oleh musuh, dan dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya Dia mulai menyempurnakan bon tempering pills untuk dirinya sendiri Saat ini, tubuhnya sudah marah ke puncak dari kekuatan gunturnya Dia terus-menerus memperbaiki bon tempering pills, karena tubuhnya terlalu kuat, dan jumlah pil obat yang dia butuhkan sangat tinggi Bahkan setelah mengonsumsi lusinan bon tempering pills, Longchen hanya melunakkan satu tulang Setengah bulan kemudian, dia telah melembutkan enam tulang Pada hari ini, Longchen menerima kejutan yang menyenangkan Seorang pria parubaya dari Sekte Huayun telah datang Dia adalah ahli siantian yang Longchen belum pernah lihat sebelumnya Setelah melihat Longchen, dia tidak banyak bicara Sambil menyerahkan cincin spasial kepadanya, dia mengatakan gelombang kedua akan datang dengan cepat, lalu pergi Ketika Longchen melihat ke dalam cincin spasial, dia hampir berteriak Itu diisi dengan barel Setiap tong berisi pil, setelah penghitungan cepat, dia menemukan ada 300 barel, masing-masing berisi 10 ribu pil obat Zheng Wenlong benar-benar menangani segala sesuatunya dengan sempurna Petik 2 Longchen dipenuhi dengan ekstasi Setelah memberikan formula pil kepada Zheng Wenlong, dia juga mengungkapkan bahwa dia membutuhkan bon tempering pills dalam jumlah yang sangat besar Dia bahkan memasukkan idenya untuk membuat Dragon Glute Legion Saat itu, Zheng Wenlong tidak bisa menahan sedikit pun tersentuh Dia berjanji untuk mengirim pil obat kepadanya secepat mungkin Longchen tidak menyadari bahwa segera setelah Zheng Wenlong kembali ke sekte Huayun Dia telah mengumpulkan ratusan alkemis untuk memurnikan pil ini siang dan malam Dia juga telah mengirim surat untuk melapor kepada atasannya Dan mereka sangat mementingkan formula pil ini, mengirim lebih dari seribu alkemis ke Zheng Wenlong Tak perlu dikatakan bahwa sekte Huayun sangat besar Setelah mendapatkan formula pil dan melihat potensi keuntungan yang sangat besar Mereka mulai dengan gila-gilaan menyempurnakan bon tempering pills Dengan banyaknya alkemis yang memurnikan siang dan malam, pil obat mengalir masuk Namun, Zheng Wenlong sudah lama mengatakan bahwa dari gelombang pertama 80% dari mereka harus dicadangkan untuk dirinya sendiri Itu akan diberikan kepada Longchen Atasan sekte Huayun telah mengirimkan perintah yang memberikan otoritas kepada Zheng Wenlong Jadi sekarang, 3 juta pil obat telah dikirim ke Longchen dengan sangat cepat Longchen harus bersujud dalam kekaguman terhadap metode Zheng Wenlong Dia benar-benar membantunya kali ini Hanya seseorang seperti Zheng Wenlong yang memiliki keberanian seperti ini Lebih jauh, Zheng Wenlong juga seorang pengusaha yang cerdik 20% sisa pil obat dengan cepat menyebar di dunia Harus diketahui bahwa bon tempering pills telah dimonopoli oleh pil vali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Harganya selalu sangat tinggi Kali ini, Zheng Wenlong ingin menggunakan metode skala besar untuk menunjukkan kepada seluruh dunia Bahwa sekte Huayun juga memiliki pil tempering tulang Dan efeknya bahkan dua kali lebih besar dari pil tower Sekte Huayun mengumumkan bahwa mereka telah berhasil meneliti formula pil itu sendiri Ide itu telah diusulkan oleh Long Chen Tidak hanya itu menunjukkan kekuatan sekte Huayun Itu juga akan melindunginya Meskipun pilnya tampak sama di luar, pilnya dua kali lebih efektif Itu adalah tamparan yang kejam di wajah menara pil Selanjutnya, menara pil harus menanggungnya Karena mereka tidak dapat mengatakan itu adalah formula pil mereka sendiri Jika tidak, bagaimana formula pil yang sama bisa berakhir dengan efek obat yang berbeda Bukannya mereka bisa mengakui bahwa mereka telah melakukan sesuatu pada pil Untuk mengurangi efek pengobatan mereka hingga setengahnya hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang Saat ini, Zheng Wenlong tidak menjual semuanya Dia pertama kali mengirim mereka ke seluruh dunia Menyimpannya untuk waktu yang tepat untuk memberi pil vali tamparan lain di wajah Seorang pengusaha sangat sabar Adapun Long Chen, setelah mendapatkan 3 juta bond tempering pills Dia langsung membagikannya di antara Dragon Blood Legion Ketika mereka melihat barel pil obat, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka Pil obat selalu disimpan dalam botol, bukan dalam tong Long Chen mengirimkan perintah untuk mengkonsumsinya dengan cepat dan meredam tulang mereka secepat mungkin Ini baru permulaan Di masa depan, akan ada lebih banyak pil obat untuk mereka Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Long Chen melakukan ini Semua prajurit Dragon Blood tersentuh Mereka melihat jalan baru untuk diri mereka sendiri Long Chen telah meningkatkan akar roh mereka Saat ini, mereka semua memiliki setidaknya akar roh perak Kecepatan kultivasi mereka 10 kali lebih cepat dari sebelumnya Sekarang, mereka telah mencapai alam 4 temper Di masa lalu, alam 4 temper adalah tujuan akhir dari murid-murid biasa ini Tapi di Dragon Blood Legion, itu baru permulaan Berpikir tentang bagaimana mereka akan mengikuti Long Chen untuk berdiri di puncak jalur bela diri Bertarung melawan jenius surgawi top dunia ini Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan Dan mulai melahap pil pengempis tulang, menyempurnakan energi mereka Setelah mengatur itu, Long Chen mulai mengkonsumsinya seperti makanan ringan Dengan ganas melahapnya Meskipun itu hanya pil tempering tulang bermutu tinggi biasa Dan tidak sebagus pil bercincin yang disempurnakannya sendiri Mereka memiliki keunggulan dalam hal kuantitas Long Chen menghemat banyak waktu sekarang Jika kualitasnya tidak sesuai, maka itu bisa dibuat dengan kuantitas Setiap kali dia membuka mulutnya, dia mengisi dirinya dengan itu Sampai dia tidak bisa masuk lagi sebelum memurnikan energi mereka untuk meredam tulangnya Tempering tulang menggunakan energi pil obat untuk memurnikan tulang sepenuhnya Kotoran di tulang adalah yang paling sulit dihilangkan Jadi penempaan tulang sangatlah penting Hanya ketika kerangka itu cukup kokoh barulah tubuh dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya Dengan setiap tulang yang dia tempa, Long Chen merasakan tubuhnya menguat Bukan itu kekuatannya yang meningkat Itu adalah tubuh fisiknya yang menjadi lebih kuat Memungkinkan dia mengeluarkan lebih banyak kekuatannya Hanya dengan tubuh yang kuat seseorang dapat mengeluarkan 100% kekuatannya Sebelum penempaan tulang, jika Long Chen menggunakan terlalu banyak kekuatannya Maka kerangkanya sendiri tidak akan mampu menahannya dan akan hancur berantakan Ketika dia bertarung, meskipun dia mungkin merasa seperti sedang melepaskan kekuatan terbesarnya Sebenarnya, itu bukanlah kekuatan terbesarnya Tubuhnya secara naluri akan menahan kekuatannya sendiri Agar tidak melukai dirinya sendiri saat bertarung secara eksplosif Naluri semacam itu tidak dapat diubah, karena itu hanya perlindungan diri Bahkan jika Long Chen bersedia untuk berhati-hati terhadap angin dan menggunakan kekuatan penuhnya Bersedia untuk menghancurkan tulangnya sendiri, itu tetap tidak akan berhasil Naluri adalah naluri, dan itu sangat sulit dikendalikan Tapi sekarang setelah dia mulai melakukan penempaan tulang, itu tidak lagi terlalu canggung Selama kerangka mampu menahannya, naluri tubuh akan memungkinkan seseorang Untuk secara otomatis mengeluarkan kekuatan terbesar mereka dan tidak lagi menahan kekuatan mereka Long Chen berada dalam situasi seperti itu Sebelumnya, dia seperti pengemis yang duduk di atas harta karun Sekarang, dia perlahan-lahan membuka harta karun itu, akhirnya bisa menghabiskan kekayaannya sendiri Hanya dalam enam jam, Long Chen mengonsumsi satu tong penuh pil Dengan kata lain, 10 ribu bon tempering pills Dia bisa merasakan tubuhnya sedikit bergemuruh, dan energi meluap dari dalam dirinya Saya akhirnya mencapai alam 10 temper Long Chen mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya Untuk Long Chen, temper tulangnya membutuhkan jauh, lebih banyak bon tempering pills daripada yang lain Namun, itu tidak dapat menahannya ketika dia mengkonsumsinya secepat ini Bagi yang lain, makan tiga pil sekaligus sudah menjadi hal yang bagus Jika mereka mengkonsumsinya lagi, tubuh mereka tidak akan mampu menanggung energi obat Dan itu akan menyanyiakan sebagian darinya Tapi tubuh fisik Long Chen lebih kuat dari Magical Beast Dan dampak energi obat dapat sepenuhnya diabaikan Meskipun ini menyanyiakan sebagian energi pengobatan Dia lebih memedulikan waktu Membuang beberapa pil obat baik-baik saja Setelah makan satu tong, Long Chen menyesuaikan diri sedikit dan mulai mengkonsumsi tong kedua Dia memikirkan will day Jika itu will day, mungkin dia akan menelan 10 barel dalam sekali jalan Namun, tubuhnya tidak membutuhkan pil obat apapun Yang dia butuhkan hanyalah daging Dia bisa mengekstrak esensi paling murni dari daging Magical Beast untuk menyehatkan tubuhnya sendiri Saat ini, will day bersama Chang Ming Dan mengingat cinta Chang Ming untuknya Dia pasti menghabiskan seluruh waktunya berburu Magical Beast untuk will day Kemungkinan besar, kecepatan kultifasi will day setidaknya secepat miliknya Terakhir kali, di alam rahasia, tanda misterius didahinya telah menyala Dan ki serta darahnya tumbuh secara eksplosif Sendiri, dia telah menahan serangan Yin Luo, Han Tianyu, dan para ahli puncak lainnya Saat itu, will day merasa seolah-olah sudah memiliki aura ahli ras barbar Ini masih belum cukup cepat Aku harus lebih cepat Petik 2 Memikirkan will day, Long Chen mulai mengkonsumsinya lebih cepat Dengan gila-gilaan menyempurnakan energi obat untuk memberi makan tulangnya Ketika dia selesai dengan laras ke-16, dia sudah membuat 16 tulang Berdiri, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi tak terbatas Bang, dia menghancurkan dadanya sendiri dengan tinjunya Menyebabkan udara di sekelilingnya berdengung Tapi Long Chen tidak merasakan sakit apapun Bagus, tubuh fisik seperti ini benar-benar menyegarkan Petik 2 Long Chen bisa merasakan bahwa tinju ini dapat dengan mudah menghancurkan batu besar Tetapi ketika itu menghantamnya, itu hanya menimbulkan suara Ini adalah pertama kalinya dia mengalami teror penempaan tulang Itu membuat Long Chen sangat gembira Tetapi itu juga membuatnya merasa sedikit sedih Long Chen telah mengkonsumsi 70 ribu bon tempering pills untuk melemahkan hanya 16 tulang Bagi yang lain, makan 70 ribu bon tempering pills akan cukup bagi mereka Untuk melemahkan lebih dari setengah tulang mereka Menurut perkiraan Long Chen sebelumnya, untuk satu orang menjalani temper lengkap Itu akan membutuhkan sekitar 100 ribu pill tempering tulang bermutu tinggi Tetapi sekarang dia menemukan bahwa perkiraan ini tidak terlalu akurat Tampaknya semakin kuat tubuh fisik seseorang Semakin sulit untuk melunakkan tulang mereka Dan semakin banyak pill yang mereka butuhkan Karena itu, dia mungkin membutuhkan lebih dari 36 juta pill semula yang dia perkirakan Tapi selama dia bisa membiarkan semua orang menjalani temper sepenuhnya Dia tidak peduli tentang itu Dia ingin menciptakan pasukannya sendiri yang setia dan berdarah panas Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari luar disertai dengan suara pertahanan perimeter yang runtuh Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan buru-buru bergegas keluar untuk melihatnya Dia melihat bahwa dua murid yang menjaga gerbang sudah roboh di tanah, tidak sadarkan diri Dinding yang dibangun di sekitar area pengasingannya telah dihancurkan Dia melihat ada seorang wanita berjubah merah berdiri di sana Dia tampak berusia sekitar 35 tahun dengan tahi lalat di dagunya Wanita itu dengan dingin menatap Long Chen Kamu Long Chen Kamu siapa? Hati Long Chen sedikit gemetar Dia merasakan tekanan yang menakutkan dari wanita ini Berlututlah saat kamu berbicara denganku Sebuah cibiran tiba-tiba muncul di wajahnya Dan energi alam yang menakutkan menimpa Long Chen Bab 504 Berlutut Long Chen segera merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah membeku Dan energi alam yang menakutkan menghancurkannya Ledakan Tanah di bawah kakinya runtuh Dan gelombang ki yang menakutkan menghancurkan tempat tinggal di belakangnya Dia merasa seolah-olah gunung menghancurkan tubuhnya Tetapi dia masih menolak untuk berlutut Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan tekanan yang menakutkan itu Kamu pikir kamu siapa yang membuatku berlutut? Long Chen meraung marah, memelototi wanita itu Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya Mengapa dia datang untuk mempermalukannya? Siapa ini? Gangguan ini segera menarik perhatian biara Dan banyak orang mulai bergegas ke sini Melihat wanita itu benar-benar menargetkan Long Chen Mereka meraung dengan marah Enyahlah Teriakan wanita itu menjadi gelombang suara begelombang Yang meledakan para murid dan sesepuh yang mengisi daya Menyebabkan mereka pingsan Long Chen memanfaatkan itu untuk mengeluarkan blood drinker Dan menyerang wanita itu Huff, jangan repot-repot menunjukkan kahlianmu yang tidak penting di depanku Petik 2 Wanita itu mencibir, dan dengan ringan menamparkan pedang merah darahnya Long Chen merasakan kekuatan yang sangat besar memancar melalui itu Lengan jubahnya pecah, dan dia tidak bisa memegang pedangnya Blood drinker terbang kekejauhan, menghancurkan sebuah bangunan kecil dari jarak 1 mil Kamu sangat kasar untuk seorang senior Sepertinya keluargamu tidak pernah mengajarimu sopan santun Kalau begitu biarkan aku menggantikan orang tuamu untuk mengajarimu cara menghormati yang lebih tua Petik 2 Tangannya menyambar seperti kilat, membanting ke bahu Long Chen Energi alami yang menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah Berlutut Dia meningkatkan kekuatannya, ingin memaksa Long Chen untuk tunduk Teruslah bermimpi, mata Long Chen dipenuhi dengan api amarah Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini oleh seseorang Dia mengedarkan kekuatan penuhnya untuk melawan kekuatan yang menakutkan itu Cih, tulangmu benar-benar keras Mari kita lihat berapa lama anda bisa bertahan Wanita itu sedikit heran, tapi kemudian dia mencibir dan meningkatkan kekuatannya Ledakan Tanah di bawah Long Chen hancur Dia merasa seolah-olah tulangnya akan hancur berkeping-keping Wanita ini terlalu kuat, dan Long Chen merasa seolah-olah seluruh langit dan bumi menghancurkannya Tidak ada cara untuk melawan Melihat Long Chen masih bisa bertahan, wanita itu terkejut Tapi keterkejutan itu dengan cepat diganti dengan niat membunuh yang sedingin es Teknik kultivasi anda jelas memiliki aura jahat Anda pasti mata-mata yang menyelinap ke sini dari jalur rusak Begitu saya melihat ke dalam lautan pikiran anda, semuanya akan menjadi jelas Dia mencibir dan mengarahkan jari ke dahi Long Chen Cahaya ditembakkan, Rune bersinar terang Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari dirinya Lihat ibumu, Long Chen meraung dan meninju jarinya Wanita itu mencibir dengan jijik saat dipukul Begitu tinjunya menyentuh jarinya, kekuatan dari jarinya akan melenyapkan tinjunya Ledakan Tapi ekspresinya berubah ketika tinju Long Chen mengenai jarinya Petir Valet melonjak dari tinjunya, dan dia benar-benar dipaksa mundur beberapa langkah Mati, mengambil keuntungan dari pembukaan ini, tombak petir muncul di tangannya, dan dia menikamnya ke dadanya Wanita itu terkejut saat dipukul mundur Tapi dengan dengusan dingin, cahaya bermekaran dari telapak tangannya, dan Rune memenuhi udara, bertabrakan dengan tombaknya Tombak petirnya hancur saat bertemu dengan tinjunya, seolah itu hanya mainan Tidak ada ancaman sama sekali Rasa dingin menjalari Long Chen Dia langsung mengerti bahwa wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia tangani Segel surga, kunci bumi Membentuk segel tangan di depannya, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang sekitarnya Dan Long Chen menemukan dia tidak bisa bergerak sama sekali Seorang penjahat dari jalan rusak berani menerobos ke jalan benar saya Biar saya lihat asal anda Petik 2 Dia menekankan jari kedahinya, dan kekuatan spiritual yang kuat berusaha menembus laut pikirannya Long Chen tahu wanita ini sangat kejam dan ingin memeriksa pikiran lautnya Dengan begitu, semua rahasianya akan terbuka padanya Semua energi jiwanya melonjak, membentuk dinding spiritual, mencegah kekuatan spiritualnya menyerang Oh, saya tidak akan mengharapkan kekuatan spiritual anda menjadi begitu kuat Tapi di depanku, itu masih belum cukup Petik 2 Dengan mendengus, tanda di jarinya membesar Dengung yang kuat meletus dari lautan pikirannya Dia merasa seolah-olah palu menghantam kepalanya, dan darah mengalir dari tujuh lubangnya Dia menggunakan teknik spiritual yang kuat untuk menghancurkan pertahanannya, menyebabkan dia terluka Huff, biarkan aku melihat rahasia apa yang kamu sembunyikan Dia mendengus, hampir secara paksa memeriksa ingatannya Tiba-tiba, serangan tajam melesat ke punggungnya, dan jantungnya menjadi dingin Dia merasakan sensasi kematian dari serangan itu, dan mengabaikan Long Chen, dia buru-buru menghindar ke samping Dia baru saja mengelak ketika telapak tangan menghantam dadanya, sepertinya sudah memprediksi bagaimana dia akan bergerak Dia batuk setegup darah dan terbang kembali Baru sekarang Long Chen pulih dan melihat seorang wanita cantik di depannya Kepala biara Yang menyelamatkannya adalah Sui Wu Hen Ekspresinya sangat dingin, dan melihat darah yang mengalir dari lubang Long Chen Niat membunuh muncul di matanya Sui Wu Hen, beraninya kau menggunakan pukulan sekeras itu untuk melawanku Setelah batuk setegup darah, seluruh dada wanita itu sedikit tenggelam Oh, jadi asisten kepala biara so Maaf, saya pikir itu adalah beberapa ahli dari jalan rusak yang datang untuk membunuh murid-murid saya Sungguh kesalahpahaman Sui Wu Hen, tiba-tiba menyadari Kamu, Anda jelas melakukan ini dengan sengaja Serangan itu mengandung kekuatan yang cukup untuk melukaiku Saya akan melaporkan ini ke Dao Sekte, mengatakan Anda menggunakan posisi Anda dengan egois Dia mengamuk Suu Kinyi, jangan sembarangan memfitnah orang Kau lah yang menggunakan metode kejam seperti itu terhadap muridku Itulah yang membuat saya salah mengira Anda ahli korupsi Dan itulah satu-satunya alasan saya harus menyerang Anda Itu hanya bisa dianggap sebagai kesalahpahaman Kata Sui Wu Hen ringan Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Long Chen Dan dia merasakan lonjakan fluktuasi aneh di kepalanya Tidak seperti wanita itu, energi Sui Wu Hen bergizi dan menyembuhkan Dan rasa sakit yang hebat di jiwanya dengan cepat memudar Saya hanya berpikir teknik kultivasinya aneh dan ingin mengujinya sedikit Tapi sampai kamu menggunakan pukulan berat terhadapku, kamu jelas sengaja melukaiku Mengamuk wanita yang dipanggil Suu Kinyi Apakah Anda hanya mengujinya atau tidak dan apakah saya melakukannya dengan sengaja atau tidak adalah sesuatu yang kita semua jelaskan Tidak perlu memperdebatkannya Ingat, meskipun Anda mungkin telah mencapai rana ekspansi laut Tempat ini bukanlah sekte Suantian Dao Ini adalah biara super Dan saya adalah kepala biara Sedangkan Anda hanyalah asisten kepala biara Anda sebaiknya sedikit menyisihkan diri dan tidak mengamuk Jika Anda mengganggu saya Saya tidak akan keberatan membayar harga berapapun untuk membunuh Anda Kata Sui Wu Hen dengan dingin Kamu berani Jika Anda membunuh saya Bencana akan menimpa seluruh keluarga Sui Anda Saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan itu Ejek Suu Kinyi Apakah Anda percaya atau tidak Itu terserah Anda Pertama-tama aku bisa membunuhmu Lalu membantai putramu Dan yang terburuk adalah Aku harus meninggalkan sekte Suantian Dao Dan menjadikan dunia sebagai rumahku Bagaimanapun Saya tidak memiliki putra atau putri Dan dapat melakukan apapun yang saya inginkan Bagaimana menurut Anda Kata Sui Wu Hen Kamu Ekspresi Suu Kinyi berubah Saya tidak suka membuang-buang kata Anda bisa nyah sekarang Jangan mengira bahwa hanya karena Anda berhasil mendapatkan posisi asisten kepala biara Anda dapat membalikkan permainan ini Jika Anda memprovokasi saya Saya akan membunuh Anda dua bidak catur sekaligus Kata Sui Wu Hen Bagus Kalau begitu kita akan lihat apa yang terjadi pada akhirnya Jangan kira keluarga Sui Mu akan bisa mendapatkan keuntungan selamanya Suu Kinyi mendengus dengan kejam menatap Longchen sebelum sepasang sayap muncul di punggungnya Dia terbang ke udara dan menghilang dari pandangan semua orang Bos, apa yang terjadi? Guo Ran dan yang lainnya sekarang berlari Biara pertama terlalu besar Dan kediaman Longchen sangat terisolasi Itulah yang dia inginkan Pada saat yang lain tiba Semuanya sudah berakhir Tetapi melihat Longchen tertutup debu Pakaiannya rusak Dan wajahnya masih berlumuran darah Mereka semua khawatir Itu bukan apa-apa Anda bisa kembali berkultivasi Ada kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada kepala biara Kata Longchen Meskipun semua orang memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya Mereka hanya bisa pergi karena Longchen menolak untuk menjawab Terutama dengan hadirnya kepala biara Sangat merepotkan untuk menekannya Mereka semua pergi Maafkan aku Longchen Aku melibatkanmu Kata Sui Wu Hen meminta maaf Longchen tersenyum sedikit dan membersihkan dirinya sedikit Ini tidak bisa disalahkan padamu Ini hanya hidup Konflik tidak pernah berhenti Kecuali Anda berhasil membunuh lawan sepenuhnya Anda tidak perlu merasa bersalah Kakak perempuan Aku sudah mengingat Zhou Qin Yi ini Dan aku akan membalas penghinaan yang dia berikan padaku hari ini ribuan kali Sentuhan niat membunuh muncul di mata Longchen Karena Zhou Qin Yi ini benar-benar tak tertahankan Melihat Longchen masih memanggil kakak perempuannya hanya menyebabkan Sui Wu Hen merasa lebih bersalah Sebenarnya, dia melakukan ini sebagai pajangan bagiku Anda hanyalah korban yang tidak bersalah Kali ini, keluarga Zhou akhirnya kehilangan ahli ekspansi laut setengah langkah Jadi mereka segera membalas, mengirimkan lamaran ke atasan Untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka Mereka mengirim ahli ekspansi laut sejati untuk menggantikannya Tapi sebenarnya, mereka tidak mau menerima kekalahan dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkanku Jadi jika Anda ingin meninggalkan biara, saya tidak akan menghentikan Anda Petik 2 Jika saya meninggalkan biara sekarang, itu terlalu bodoh Selanjutnya, bagaimana saya bisa meninggalkan kakak perempuan saya untuk bertarung sendirian Kata Longchen Saya khawatir dia akan mengincar Anda dan akan membuat hal-hal sesulit mungkin bagi Anda untuk mempengaruhi kultifasi Anda Selain itu, keluarga Zhou sangat tertarik dengan rahasia Anda Juga, Sui Wuhan mendesah Keluarga Suimu juga tertarik dengan rahasiaku, kan? Longchen menggantikannya untuk menyelesaikan kalimatnya Sui Wuhan tersenyum pahit dan tidak menjawab Di dalam dunia rahasia, banyak orang telah melihat Longchen bergabung dengan manik misterius Semua orang ingin tahu tentang itu, dan keluarga Sui tidak terkecuali Tapi Anda tidak perlu khawatir Karena kamu memanggilku saudari, aku akan melindungimu, kata Sui Wuhan Bagus, kalau begitu kita kakak dan adik bisa bertarung bersama Sejujurnya, aku benar-benar ingin membunuh wanita itu sekarang, kata Longchen, mengatupkan giginya Wanita itu terlalu penuh kebencian Menghancurkannya sekarang bukanlah pilihan Dia sama denganku, seorang ahli ekspansi laut Saya hanya lebih tinggi di alam Lagi pula, aku punya kabar buruk untukmu Biara pertamamu akan segera mendapatkan pemimpin sekte baru Itu adalah sesuatu yang diatur oleh para petinggi, dan dia akan tiba besok, kata Sui Wuhan Seorang pemimpin sekte baru Iya, ini putra Zhou Kinyi Petik 2 Mendengar itu, mata Longchen sedikit cerah, dan senyum sinis muncul di wajahnya Bagus sangat bagus Bab 505 banding 505 Putranya akan menjadi pemimpin sekte Sekte Suantian Daokami sangat menarik Setelah membunuh pasangan ibu anak, pasangan ibu anak lainnya tiba Mungkinkah sekte Suantian Daokami menggunakan warisan matriarkal? Kata-kata Longchen dipenuhi dengan ejekan yang padat Sui Wuhan tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung Meskipun kata-kata Longchen tidak ditujukan padanya, masalah ini benar-benar mengganggu Kali ini, dia menyerang dengan sangat keras, membunuh Sakitian dan menyuruh Zhou Kinyi dikirim ke Blok Al Gojo Tapi itu tidak berarti keluarga Sui-nya menang Mereka baru saja mengambil sedikit keuntungan Kali ini, keluarga Zhou benar-benar telah ditampar wajahnya oleh keluarga Sui, dan tamparan ini terlalu keras Perjuangan terselubung mereka segera menjadi pertarungan terbuka Melalui koneksi mereka, keluarga Zhou berhasil membuat Zhou Kinyi datang ke sini untuk menargetkan si Wuhan Apakah keluarga Sui menganggap diri mereka begitu luar biasa? Lalu bagaimana jika mereka mengirim seseorang ke sini hanya untuk mengawasinya? Kecuali dia tidak pernah melakukan kesalahan, mereka akan menggigitnya sampai mati pada akhirnya Apa yang menurut Sui Wuhan paling tidak berdaya bukan hanya karena orang lain akan memanfaatkan kesalahannya Tetapi bahwa mereka akan menjebaknya atas kejahatan yang tidak dilakukannya Harus berjaga-jaga seperti ini setiap hari seperti berjalan di atas kulit telur Selanjutnya, metode Zhou Kinyi sangat kejam Dan dia memanfaatkan Sui Wuhan yang berada di Dao Sekte untuk menargetkan Long Chen Long Chen hanyalah seorang murid Bon Forging yang tidak penting Bahkan jika dia mati, itu tidak akan menyebabkan gelombang apapun di antara para petinggi Selanjutnya, bahkan jika dia meninggal, keluarga Zhou dapat dengan mudah membuat alasan yang terdengar tinggi Kematiannya bukan apa-apa Setelah menderita kerugian seperti itu, keluarga Zhou berencana menggunakan Long Chen untuk menunjukkan kekuatan mereka Mereka sekarang telah menunjukkan tampilan awal kekuatan untuk Sui Wuhan Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tampilan kekuatan ini akhirnya mengundang Raja Yama ke keluarga Zhou mereka Sui Wuhan juga bisa melihat bahwa Long Chen telah menjadi target Zhou Kinyi Jadi demi keselamatannya, dia tidak akan menghentikannya jika dia ingin pergi Tetapi setelah menderita kerugian seperti itu, bagaimana Long Chen bisa pergi seperti ini? Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu Kaka, bisakah kamu menjelaskan apa hubungan antara kedua keluargamu? Tanya Long Chen Dia perlu mengetahui beberapa rahasia di balik layar ini Sui Wuhan ragu-ragu, menarik Long Chen ke tempat yang lebih tersembunyi sebelum memberitahunya beberapa rahasia dari Sekte Suantian Dao Di dalam Sekte Suantian Dao, selain garis keturunan Patriark Tua, ada juga empat kekuatan besar Mereka adalah keluarga Yan, Ku, Zhou, dan Sui Awalnya, Patriark Tua memiliki empat murid utama, dan keempat keluarga ini adalah keturunan mereka Garis leluhur mereka mundur sangat jauh, dan kekuatan mereka pasti melampaui imajinasi Long Chen Namun, keempat keluarga itu tidak begitu harmonis Perkelahian dan skema tidak bisa dihindari Orang-orang yang paling berselisih satu sama lain adalah keluarga Zhou dan Sui Adapun permusuhan apa yang dimiliki kedua keluarga itu, Sui Wuhan tidak mengatakannya Yang dia katakan hanyalah bahwa kedua keluarga mereka seperti api dan air Dan jika bukan karena garis keturunan Patriark yang menekan mereka Mereka bahkan mungkin telah memulai perang skala penuh Dari kata-katanya, Long Chen mengetahui betapa menakutkannya Sekte Suantian Dao Itu karena dia mengatakan bahwa di dalam keluarganya, kekuatannya berada di peringkat paling bawah di antara level yang lebih tinggi Itulah satu-satunya alasan dia dikirim keluar dan tidak tetap di Dao Sekte Dia tidak memberi tahu dia terlalu banyak tentang struktur internal keluarganya Yang dia katakan hanyalah keluarga Zhou dan Sui menggunakan kematian Zhou Qingyu untuk mengubah perjuangan rahasia mereka menjadi perjuangan terbuka Itulah mengapa Zhou Qingyu berani menargetkan Long Chen seperti ini Dia tidak akan menyerangku lagi, kan? Tanya Long Chen Jangan khawatir, aku akan terus mengawasinya Jika dia berani begitu tidak terkendali, saya akan menebas ibu dan anak itu secara pribadi Kasus terburuk adalah saya harus meninggalkan Dao Sekte dan pergi berkeliling dunia Tapi aku yakin dia tidak akan menyerangmu lagi Namun, begitu putranya datang sebagai pemimpin Sekte, kemungkinan besar dia akan mempersulit Anda Mereka melakukan ini dengan sengaja untuk menekan Anda agar meninggalkan biara Setelah Anda pergi, Anda akan diserang dari semua sisi, karena jalan yang benar dan yang rusak menginginkan hidup Anda Setelah kamu mati, pada dasarnya dia akan memenangkan pertandingan ini Pada saat yang sama, dia akan membuktikan ketidakberdayaan saya karena tidak mampu melindungi bidak catur saya sendiri Itulah mengapa persaingan antara saya dan Zhou Kinyi kemungkinan besar akan mempengaruhi biara pertama Jika Anda ingin pergi, saya dapat mengirim Anda dengan selamat Pergi ke gerbang Mo akan menjadi pilihan yang baik, kata Sui Wuhan Dia tidak ingin Long Chen terlibat Bagaimanapun, Zhou Kinyi terlalu tercelah untuk menyerang seorang anak kecil Sui Wuhan telah meremehkan sifat tidak tahu malunya Jika dia tidak datang tepat waktu, Long Chen akan memeriksa ingatannya, yang merupakan penghinaan mutlak Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dao hatinya akan menerima pukulan yang kuat Mungkin dia tidak akan pernah bisa maju lagi Selama dia tidak menyerang, itu akan baik-baik saja Sedangkan untuk putranya, dia pasti ahli siantian, kan? Tanya Long Chen Iya, dia hanya di ranah siantian pertengahan Sebenarnya, dia hanyalah sampah Bahkan di tempat yang sangat baik seperti Dao Sekte Butuh 130 tahun untuk mencapai ranah siantian pertengahan Dia yang terlemah dari yang lemah Kekuatannya sangat rendah untuk levelnya Dan pengalaman bertarungnya pada dasarnya nol Sentuhan penghinaan muncul di wajah Sui Wuhan Seolah-olah dia sedang menggambarkan omong kosong Maka tidak apa-apa Selama wanita kejam itu tidak menyerangku Tidak ada yang perlu ditakuti Dia ingin melawanmu Kalau begitu bagus, saya akan membantu anda menemani duo ibu anak ini Long Chen tersenyum, tapi senyum itu sangat dingin Tapi, Sui Wuhan tidak sepenuhnya nyaman Tidak ada tapi Selama anda bisa menahan wanita itu Saya jamin saya bisa memainkan putranya sampai mati tanpa mengedipkan mata Kata Long Chen Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan kali ini Aku akan terus mengawasinya Tapi kamu harus fokus pada keselamatan Sui Wuhan memperingatkan Begitu Sui Wuhan pergi Long Chen dengan kejam menendang sebuah batu besar di sampingnya Batu itu langsung pecah menjadi pecahan-pecahan Mereka mengira aku ini semut yang bisa mereka hancurkan kapan saja Baiklah, aku akan melawanmu habis-habisan Sekarang dia sendirian Dia akhirnya melepaskan amarahnya Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es Di depan wanita itu Long Chen merasa dirinya seperti semut kecil Yang hanya bisa menerima penghinaan Dan dikendalikan oleh orang lain Dia merasa dirinya sangat tidak berguna Melihat sekeliling Dia melihat kediaman ini telah dihancurkan Segala sesuatu dalam jarak beberapa mil telah dihancurkan Jadi dia tidak bisa tinggal di sini lagi Setelah berpikir sejenak, Long Chen mengumpulkan Guo Ran dan yang lainnya Mereka mempelajari peraturan biara secara mendalam Karena mereka tidak dapat membiarkan siapapun menemukan bukti kesalahan yang mungkin mereka lakukan Bahkan jika Long Chen menggunakan bagian belakang kakinya untuk berpikir Dia masih akan menyadari bahwa pemimpin sekte baru akan memilih apapun yang mereka lakukan Dia akan menemukan apa saja untuk menempatkan mereka pada tempatnya Untuk menghindari ketahuan melanggar aturan Mereka harus berhati-hati Untuk saat ini, Long Chen hanya memberitahu mereka untuk tidak mengatakan apa-apa besok Dan hanya mengambil tindakan sesuai dengan sinyalnya Setelah mengatur itu, Long Chen menemukan tempat tinggal baru Dan mulai menjejalkan pil obat ke tenggorokannya Dia tidak bisa menyanyiakan satu momen pun sekarang Dia harus cepat meredam tulangnya Long Chen sudah membuat semua orang berhenti mengolah alam mereka Penempaan tulang akan secara pasif meningkatkan basis kultifasi mereka Dan dia khawatir orang-orang akan maju ke pembukaan meridian sebelum melemahkan semua tulang mereka Kemudian mereka akan dikutuk Setelah Anda mencapai pembukaan meridian, tidak mungkin untuk menahan lebih banyak tulang Dengan kata lain, berapa banyak tulang yang telah Anda tempas sebelum titik itu telah menjadi batu Landasan Anda tidak dapat diubah Ada pun guoran, guyang, dan yang lainnya yang telah kembali ke alam rahasia Tidak ada cara untuk meningkatkan basis kultifasi mereka saat itu Karena itu untuk melestarikan hidup mereka Begitu mereka kembali, Long Chen telah memberi mereka pil obat untuk mengunci Sementara basis kultifasi mereka di tempatnya sehingga mereka masih bisa menjalani temper lengkap Ledakan, suara ledakan terdengar dari tubuh Long Chen tiba-tiba, dan auranya melonjak Aku telah mencapai tahap surga penempaan tulang yang pertama Baru saja, dia telah membuat dua tulang lagi, memungkinkan dia untuk maju Kecepatan tempat tulang saya lambat, tapi kecepatan kemajuan saya cepat Sekarang akan merepotkan, saya harus memikirkan cara untuk menekan kemajuan saya Long Chen juga harus menyelesaikan tempering semua tulangnya sebelum memajukan ranah pembukaan meridian Atau fondasinya akan selamanya cacat Dengan hanya 18 tulang temper, dia telah maju ke panggung surga pertama Jika itu terus berlanjut dengan kecepatan itu, dia akan berakhir hanya dengan 180 tulang Tapi tubuh manusia memiliki 206 tulang, jadi dia harus menekan kemajuannya Oh tunggu, tidak perlu, saya tidak memiliki 10 level untuk maju, tetapi 13 Maka itu benar-benar sempurna Long Chen tiba-tiba teringat bahwa dia berbeda dari yang lain Yang lain memiliki 10 level untuk maju, tetapi dia menggunakan seni tubuh hegemon bintang 9 Jadi dia memiliki 13 level Sekarang Long Chen merasa nyaman dan mulai melahap lebih banyak pil dengan gila Dia adalah kasus tipikal orang yang tidak bisa berhenti mengonsumsi obat Itu membuatnya mengerti bahwa ingatan dewa pilnya praktis satu set sempurna dengan seni tubuh hegemon bintang 9 Jika bukan karena ingatan dewa pil, tidak akan ada cara baginya untuk mengikuti tuntutan besar seni tubuh hegemon bintang 9 Selanjutnya, dia telah memperhatikan bahwa tubuhnya sama sekali tidak menolak pil obat Tidak peduli berapa banyak dari satu pil yang dia konsumsi, dia masih menyerap 100% energinya Itu berbeda dari orang biasa Setelah tiga pil yang sama, tubuh akan membentuk resistensi terhadapnya, dan pil obat tidak akan berpengaruh Tentu saja, ini mengecualikan pil tertentu yang dapat dikonsumsi hampir tanpa batas, seperti pil tempering Tidak hanya dia bisa menyerap semua energi pil, tetapi kotoran di dalam pil obat Dengan kata lain, racun pil, semuanya dikeluarkan melalui pori-porinya Awalnya, dia telah menyiapkan beberapa obat roh yang digunakan untuk mengeluarkan racun pil Tetapi dia telah memberikannya kepada orang lain karena dia tidak membutuhkannya Ketika matahari terbit akhirnya menembus jendelanya dan menerangi tubuhnya Dia perlahan membuka matanya, tersenyum puas Saya akhirnya mencapai alam 20 temper Dengan melemahkan 20 tulang, dia telah jauh melampaui murid-murid teratas dari sekte besar Lebih jauh, ini adalah sesuatu yang dia capai karena dirinya sendiri Di dalam seluruh suantian supermonasteri, hanya Longchen yang bisa membiarkan seseorang meredam banyak tulang ini Bahkan orang-orang seperti Sui Wuhen dan Zhou Qin Yi Orang-orang dengan latar belakang yang kuat, tidak dapat mencapai alam 20 temper Tidak peduli seberapa kuat latar belakang mereka, mereka tidak terlalu disukai oleh sekte mereka Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan perlakuan mewah seperti itu Setiap pil tempering tulang mahal, dan untuk menjalani tempering lengkap diperlukan lebih dari 100 ribu di antaranya Kecuali Anda adalah sosok yang paling disukai di sekte Anda, tidak ada yang akan menghabiskan kekayaan yang begitu besar untuk Anda Membiarkan lebih dari 300 orang menjalani temper lengkap, mungkin Longchen adalah satu-satunya di dunia ini yang memiliki kualifikasi itu Alasan Longchen memiliki kualifikasi ini sebagian besar karena kerjasamanya dengan sekte Huayun Jika tidak, dia tidak akan punya cukup waktu untuk mengolah pil sebanyak itu Dia mendorong pintunya, sudah waktunya bagi pemimpin sekte baru untuk tiba Longchen ingin melihat seperti apa anak haram yang dimiliki wanita jahat seperti Zhou Kinyi Bab 506 Formasi transportasi biara pertama terletak di sisi utara Alun-Alun Hanya biara pertama yang memiliki wilayah yang cukup untuk menempatkan formasi transportasi mereka di dalam jantung biara mereka Dibandingkan dengan biara pertama, biara ke-108 tempat mereka berasal sama sekali tidak penting Saat ini, Tufang dan yang lainnya sudah lama menunggu di depan formasi transportasi Kemarin, biarawan telah mengirimkan kabar bahwa pemimpin sekte baru mereka akan datang hari ini Meskipun Tufang merasa sangat tidak enak badan dengan itu, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun Dia sudah lama memprediksi biara pertama akan menjadi medan perang untuk dua kekuatan yang lebih kuat Di masa depan, nama pemimpin sektenya akan berakhir Dia tidak berdaya untuk mengubah persaingan antara dua kekuatan besar Saat ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengambil langkah demi langkah Ketika Longchen tiba, Little Snow meraung dari kejauhan Dan menembak ke depan, menjatuhkannya dan menggosokkan kepalanya dengan intim ke tubuh Longchen Oh, hahaha, salju kecil, aku juga merindukanmu Longchen memeluk Little Snow Aura Little Snow telah tumbuh lebih kuat Namun, tubuhnya tidak bertambah besar Sebaliknya, dia sedikit menyusut Uh, Little Snow menggeram khawatir Oh benarkah, Longchen sangat terkejut Little Snow berkata dia akan segera maju Namun, dia dipenuhi teror terhadap kemajuan ini Dia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi Mungkinkah, ekspresi Longchen berubah Jangan khawatirkan Little Snow, saat kau maju, aku akan melindungimu Petik 2 Little Snow sekarang telah bermutasi, dan bukan lagi magical beast biasa Saat ini, kecerdasan Little Snow mengejutkan Ini adalah pertama kalinya Little Snow merasa sangat cemas Yang membuat Longchen memikirkan legenda tertentu Dalam legenda itu, dikatakan bahwa magical beast yang bermutasi Tidak seharusnya ada di dunia ini Dan semuanya akan dimusnahkan oleh kesengsaraan surgawi Longchen pernah membaca teks kuno untuk menyelidiki legenda Yang berkaitan dengan magical beast yang bermutasi Binatang ajaib yang mutasi seharusnya sangat kuat Dan begitu mereka dewasa, kekuatan mereka secara teoritis dapat melahap surga Namun, magical beast yang bermutasi itu semuanya terbunuh oleh kesengsaraan surgawi terlebih dahulu Jadi mereka tidak dapat menjadi dewasa Jadi dari puncak monster surgawi yang ada dalam legenda Tidak satupun dari mereka yang bermutasi adalah magical beast Binatang ajaib yang bermutasi seperti bintang jatuh di dalam sungai waktu Mereka melepaskan cahaya yang menyilaukan, tapi hanya untuk waktu yang singkat Kemudian mereka akan menghilang selamanya Apakah aku sama dengan Little Snow, seorang mutan? Cih, tapi aku bukan magical beast Apakah penggabungan saya dengan jiwa dewa pil dihitung sebagai mutasi spiritual? Mungkinkah karena mutasi spiritual inilah surga ingin menghancurkan saya? Dia menggigil Saat itu, ketika dia mengalami kesengsaraan pertamanya Ahli dunia roh telah mengatakan bahwa semua keberadaan yang dapat mengancam tau surgawi Semuanya dimusnahkan oleh tau surgawi Kemudian mungkin, jika salju kecil bisa dewasa, dia akan bisa mengancam tau surgawi Kemampuan tempurnya di masa depan pasti akan mengejutkan Longchen, ku dengar kau terluka kemarin Tang Wan Er dan Mengki bergegas, sangat lihatin dengannya Mereka berdua mengasingkan diri kemarin dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi Selanjutnya, Longchen sudah memberitahu semua orang untuk tidak memberitahu mereka berdua sehingga mereka tidak khawatir Namun, mereka masih mengetahuinya hari ini Saya baik-baik saja, itu hanya luka ringan yang sudah sembuh Longchen tersenyum Bagaimana bisa asisten kepala biara yang baru itu begitu tidak tau malu untuk menindas bahkan seorang murid Marah Tang Wan Er Tepat, itu terlalu tidak tau malu Dia bahkan lebih tidak tau malu dariku Saya benar-benar bingung bagaimana dia bisa menjadi begitu tidak tau malu Longchen setuju Kedua wanita itu tertawa Mengki menegur Sungguh, sudah waktunya seperti ini dan kamu masih ingin membuat lelucon Ah, awalnya aku sedikit tertekan karena dibuli Tapi setelah melihat dua wanita cantik menunjukkan kepedulian seperti itu padaku Aku merasa seperti diberkati oleh sinar matahari setelah hujan Perasaan nyaman dan menyegarkan itu tidak bisa dijelaskan Kata Longchen sambil tertawa Tang Wan Er dan Mengki tersipu, cahaya hangat mengalir di mata mereka, indah tak tertandingi Meskipun telah bersama mereka siang dan malam, Longchen masih merasakan jantungnya berdebar-debar karena melihat keindahan itu Tam, 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 tidak disukai Berhenti berperilaku buruk, Tang Wan Er semakin memerah dan dengan kejam mencubit Longchen Dia sengaja membuat jantungnya berdebar kencang agar mereka berdua bisa mendengarnya Longchen, kamu, terlalu jahat, Mengki semerah apel, malu-malu dan marah Longchen tertawa di dalam Tidak peduli emosi tidak menyenangkan apa yang dia rasakan di dalam Hanya melihat mereka berdua membuatnya merasa jauh lebih baik Untuk bisa menggoda wanita cantik setiap hari adalah kesenangan yang sangat membebaskan Tapi kemudian memikirkan kelompok idiot itu, suasana hatinya yang baik memudar Selalu ada orang yang mencoba merebut kebahagiaannya Itu memberi Longchen tekat yang lebih besar untuk menjadi lebih kuat Dia harus tumbuh lebih cepat, dan menginjak-injak para idiot ini sampai mati lebih cepat Pada saat ini, Guoran, Gu Yang, dan yang lainnya juga mendatanginya Dia melihat ke basis kultivasi mereka dan melihat bahwa mereka tidak meningkat Yang merupakan hal yang baik Lebih jauh lagi, mereka sudah melunakan 16 tulang Yang sudah merupakan puncak dari penempaan tulang biasa Dengan bertanya kepada mereka, dia mengetahui bahwa mereka telah mengonsumsi kurang dari 3.000 bone tempering pills Itu membuatnya menghela nafas Dia sudah mengisi dirinya dengan 100.000 bone tempering pills, hanya untuk meredam 20 tulang Konsumsi sendiri setara dengan lusinan buah Tubuh hegemon bintang 9 ini benar-benar bisa mengonsumsi pil obat Bos, pemimpin sekte baru ini mungkin akan datang mengincar kita Apa rencana Anda untuk melawan mereka? Tanya Guoran Saat ini, Zhou Kinyi dan kepala biara telah merobek topeng mereka di depan umum Perjuangan terselubung mereka telah menjadi perjuangan terbuka, dan Long Chen adalah jantung dari perjuangan mereka Itu membuat mereka gugup Apakah Anda masih tidak memahami metode atasan Anda? Anda masih perlu menanyakan pertanyaan seperti itu? Kata Long Chen Guoran terkejut dan senang Betulkah? Rencana brilian apa yang Anda buat? Cepat? Beritahu kami Petik 2 Mengki dan Tang Wan R juga mengangkat telinga mereka Long Chen adalah orang yang mengemukakan ide-ide paling gila Dia pasti tidak akan menunggu sementara dia menderita kerugian Tidak ada Long Chen menggelengkan kepalanya Apa? Bos? Sekarang bukan waktunya bercanda Jika Anda tidak punya rencana Maka begitu mereka mulai menargetkan kita Mereka akan mempermainkan kita sampai mati Seru Guoran Saya hanya manusia, bukan dewa Sebelum saya melihat lawan saya Saya tidak bisa membuat rencana Ini seperti bermain catur Bukankah saya masih perlu tahu orang macam apa lawan saya? Yang terpenting Bukan hanya saya tidak tahu siapa lawan saya Tapi saya bahkan tidak tahu permainan apa yang kami mainkan Catur, pergilah Bagaimana saya bisa menghasilkan strategi seperti ini? Tapi kamu tidak perlu khawatir Biasanya, saya mengajari Anda untuk tidak menggunakan skema untuk menangani sesuatu Karena di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna Membuang waktu untuk membuat rencana hanyalah membuang-buang waktu kultifasi Anda Tapi kali ini, tidak akan sama Dalam situasi khusus ini, kita pasti membutuhkan kecerdasan untuk menangani masalah kita Kali ini, saya akan membiarkan Anda belajar bahwa sementara atasan Anda biasanya menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah Itu tidak berarti dia tidak memiliki kecerdasan Saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya memainkannya sampai mati dengan kepala saya Longchen mengepalkan tinjunya dengan percaya diri Yah, lebih tepatnya, kamu tidak bisa mengalahkan mereka dengan tinjumu, gumam Guoran Longchen menepuk Guoran di belakang kepalanya, mengutuk Bocah, kenapa kamu harus mengekspos aku? Anda sudah dewasa sekarang dan siap untuk melebarkan sayap Anda Anda ingin bertengkar dengan bos Anda Petik 2 Semua orang tertawa, dan suasana tegang sangat berkurang Longchen melanjutkan, kamu tidak perlu gugup Bahkan jika mereka ingin menargetkan saya, mereka tetap harus melakukannya dalam ruang lingkup aturan Itu juga mengapa saya membuat Anda semua menjadi benar-benar terbiasa dengan peraturan kemarin Ini untuk menghindari jatuh ke dalam jebakan Hari ini, bertindaklah sesuai dengan sinyal saya Selama kita bekerja sama, kita akan baik-baik saja Dengan saya hadir, kami pasti tidak akan menderita kerugian apapun Petik 2 Saat ini, orang yang paling mengintimidasi Longchen adalah Zhou Kinyi Basis kultivasi wanita jahat itu terlalu tinggi Jadi dia hanya bisa bertahan untuk saat ini Tapi karena Sui Wuhan berjanji untuk mengawasinya, dia jauh lebih tenang Dragon Blood Legion baru saja dibentuk Sekarang adalah waktu paling kritis bagi mereka Setiap waktu nafas sangat berharga Dia tidak dapat membawa mereka untuk berlindung di gerbang Mo Itu bukan karena gerbang Mo tidak dapat diandalkan Tetapi karena begitu dia pergi Dia hanya akan mengirim dirinya langsung ke dalam perangkap orang-orang itu Begitu dia kehilangan perlindungan Super Monaster Apalagi jalan rusak, bahkan Sekte Benar itu akan menyerangnya Untuk membalas dendam untuk murid-murid mereka Yang terpenting, ada banyak orang yang memperhatikan rahasianya Manik kekacauan utama dari dunia rahasia telah mengguncang semua orang Tidak diketahui berapa banyak tatapan orang yang diam-diam terfokus padanya sekarang Bisa dikatakan bahwa Longchen dikelilingi oleh musuh yang seperti harimau mengawasi mangsanya Hanya dengan intimidasi Super Monaster barulah bisa menahan mereka Tapi begitu dia pergi, dia pasti akan dikejar oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya Salah satu pilihan adalah meminta beberapa ahli dari Mo Geth untuk datang ke sini Tetapi kemudian harus menunggu mereka datang dan kemudian pergi ke sana akan sangat menyita waktu Dan pada akhirnya, itu tidak sepadan Lebih baik tinggal sementara dan tumbuh di dalam biara untuk saat ini Saat ini, Longchen tidak ingin ada yang tahu tentang Legion Darah Naga Dunia luar hanya tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dia percayai Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengalami penempaan total Di dalam seluruh biara, satu-satunya yang melihat petunjuk adalah Tufang Tapi Tufang pasti tidak akan mengatakan apa-apa Longchen ingin mengubah Dragon Blood Legion menjadi pasukan paling menakutkan di dunia Tapi saat ini, mereka masih bertunas, dan sangat lemah Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengarahkan pandangan mereka pada mereka Atau itu akan berbahaya Jadi sekarang, dia telah memerintahkan masing-masing dari mereka untuk merahasiakan ini dari orang lain Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah waktu Ayo pergi, semua orang bersiap-siap Mari kita lihat kemampuan apa yang dimiliki pemimpin sekte baru ini Longchen memberitahu Gu Yang, Song Ming Yuan, Li Qi, dan Yue Zifeng beberapa hal lagi yang harus diperhatikan Dan kemudian meminta mereka menjaga yang lain Semua orang baru saja mengambil posisi mereka Dan Tufang baru saja akan mengatakan sesuatu Ketika formasi transportasi menyala, dan lebih dari 10 sosok muncul di depan mereka Bab 507 banding 507 Longchen dan yang lainnya terkejut melihat 16 sosok muncul sekaligus dari formasi transportasi 16 orang ini semuanya adalah ahli pembukaan Meridian Dan 4 dari mereka saat ini memegang tandu emas Adegan itu membuat mereka sedikit tercengang Omong kosong macam apa yang mereka lakukan Pemimpin sekte baru sedang duduk di dalam tandu Itu agak terlalu sok, bukan? Bahkan kepala biara, Sui Wu Hen, selalu datang sendiri secara langsung Selain itu, para pembudidaya biasanya tidak duduk di tandu Tandu, dan kendaraan serupa lainnya, menghambat pergerakan seseorang Jika mereka disergap, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari Sekarang, dua ahli pembukaan Meridian dengan cepat membuka karpet merah Hanya setelah karpet diletakkan dengan benar mereka meletakkan tandu Tirai dibuka, dan seorang pria yang tampaknya berusia 20-an keluar Pria ini tidak terlihat seburuk itu, dengan corak yang sangat cerah Tapi dia memiliki aura yang sangat feminin Begitu pria ini keluar dari tandu, dia dengan dingin menatap setiap orang Tatapan itu menyebabkan Long Chen dan yang lainnya menggigil Karena tatapan itu benar-benar mampu membuat rambut mereka berdiri tegak Penglihatan Long Chen sangat tajam, dan dia segera melihat ada lapisan tipis bedak di wajahnya Alisnya telah ditarik, dan yang paling mencengangkan, dia bahkan menggambar cet merah di bibirnya Sial, Zhou Kinyi benar-benar melahirkan produk kelas atas, pikir Long Chen Itu bukan hanya Long Chen Guo Ran, Gu Yang, Tang Wan Er, dan semua orang juga tercengang Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Suantian Dao Sekte yang legendaris akan menurunkan pemimpin Sekte seperti itu Huff, kamu tidak tahu bagaimana cara berlutut saat melihat pemimpin Sekte Pria feminin itu mengayunkan lengan bajunya, dengan dingin mendengus padanya Salam pemimpin Sekte Tercengang oleh pemimpin Sekte kelas puncak ini, mereka telah melupakan sopan santun mereka Mereka buru-buru membungkuk Oh, Anda pasti Long Chen Sebagai seorang murid, Anda tidak akan berlutut ketika melihat pemimpin Sekte Mengamuk pria feminin Tapi amarahnya membuat orang lain merasa lebih aneh Dia menunjuk Long Chen, tetapi untuk beberapa alasan, jari kelingkingnya juga ditunjukkan Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mengutuk nasib buruknya di dalam Bagaimana bisa seorang idiot kelas puncak datang ke sini? Sebagai penatua penegakan, aku tidak perlu berlutut padamu, kata Long Chen Long Chen yang kurang ajar, bersikap kasar pada pemimpin Sekte Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan menamparmu di mulut sekarang? Sebelum pria feminin itu bisa membuka mulutnya, salah satu ahli pembukaan Meridian di sisinya berteriak dengan dingin, mengambil posisi yang memungkinkannya menyerang kapan saja Seseorang yang berani menamparkan bos saya belum lahir Kamu pikir kamu siapa? Tutup mulutmu Apa kau tidak berharap mulutmu melahirkan anak? Guoran tidak menerima penghinaan orang itu Dia langsung menunjuk ke arahnya dan mengutuk Orang itu menjadi marah dan meraum pada Guoran Bagaimana bisa mulutku melahirkan seorang anak? Ah, jadi kamu tahu itu mulutmu? Lalu kenapa semua yang keluar darinya adalah omong kosong? Bos saya adalah penatua penegakan, jadi mengapa dia harus berlutut? Apakah telingamu tuli? Anda tidak bisa mengerti apa yang bos saya katakan Ejek Guoran Kamu pasti ingin mati Orang itu dengan marah melepaskan aura kuat yang mengunci Guoran Guoran dengan dingin menoleh ke belakang tanpa berkata apa-apa Tatapannya dipenuhi dengan jijik Dia jelas tidak percaya orang ini berani menyerang di sini Semuanya tutup mulut Petik 2 Pada saat ini, pemimpin sekte baru berteriak Suaranya benar-benar bermartabat, tapi tajam Seperti bebek yang tenggorokannya diinjak Bahkan suaranya membuat orang-orang merinding Kamu terlalu berani Menurutmu aku ini siapa? Apakah Anda tidak menerima saya sebagai pemimpin sekte baru? Mengamuk pria itu Ah, sepertinya kita benar-benar tidak melakukannya Longchen dan yang lainnya dengan aneh melihat kembali pada pemimpin sekte baru ini Mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk menerima Pria setengah wanita baru ini sebagai pemimpin sekte mereka Longchen, mulai hari ini dan seterusnya Kamu akan dikeluarkan dari jabatanmu Anda sekarang hanyalah murid biasa, katanya Baik, Longchen menganggup tanpa mengatakan apapun Mengapa Anda mengeluarkan bos saya dari posisi penatua? Anda setidaknya harus memberikan alasan, bukan? Longchen mungkin tidak peduli Tapi Guoran tidak akan melepaskannya Ini benar-benar bullying Posisi Longchen di hati mereka tidak tertandingi Bagi orang lain, mencopotnya dari jabatan hanya dengan satu kata adalah penghinaan Alasan, hef Apakah saya perlu satu? Sebagai pemimpin sekte, saya memiliki hak untuk menentukan posisi biara Saya merasa Longchen tidak cocok, jadi dia tidak cocok Ejek pria itu Peng Suekuan, mulai hari ini Kamu akan menjadi penatua penegakan biara pertama Katanya kepada orang yang sebelumnya dikutuk Guoran Terima kasih untuk pemimpin sekte ini Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda Terima kasih Peng Suekuan Agar Peng Suekuan langsung diangkat menjadi penatua penegakan Menyebabkan semua ahli pembukaan meridian lainnya dipenuhi dengan rasa iri Adapun mereka yang berada di sisi biara pertama, mereka sangat marah Ini sudah keterlaluan Bagaimana bisa posisi agung penegak penatua diberikan secara acak Jika orang ini berpikiran sempit, dia bisa dengan sengaja mempersulit siapapun Maka tidakkah mereka semua akan menghabiskan waktu mereka dengan omong kosongnya? Pemimpin sekte, masalah ini, Tu Fang berdiri Pemimpin sekte baru ini benar-benar bertindak terlalu jauh Meskipun Long Chen telah menyuruh mereka untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi Tu Fang tidak bisa menahan diri Diam Pemimpin sekte itu bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa ketika ahli lain di sisinya segera berdiri Menunjuk ke arah Tu Fang dan mengutuk Menurutmu siapa yang akan mempertanyakan keputusan pemimpin sekte itu? Bahkan di usia Anda, Anda masih berada di puncak pembukaan meridian Bahkan ketika Anda mati, Anda mungkin tidak akan bisa mencapai alam siantian Foggy yang tidak berguna seperti Anda seharusnya menemukan tempat untuk menggali lubang untuk penguburan Anda Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2 Kata-kata orang ini baru saja keluar dari mulutnya saat cahaya dingin bersinar Setiap murid telah mengeluarkan senjata mereka sekarang dan memelototi orang itu Menyebabkan dia melompat ketakutan Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun basis kultifasi Tu Fang tidak mengesankan Dia adalah orang yang tidak diragukan lagi adil dan terus terang Dia telah memenangkan rasa hormat dari semua murid ini Karena orang ini menghina Tu Fang segera memancing amarah mereka Apa? Kamu? Kamu ingin memberontak? Orang itu terkejut Karena lebih dari seribu senjata orang yang diarahkan padanya menyebabkan sarafnya menjadi tegang Orang-orang ini adalah mereka yang telah merangkak keluar dari pegunungan mayat dan lautan darah Dengan Long Chen dalam pertempuran yang benar dan rusak Begitu niat membunuh mereka meletus Itu bisa menyebabkan langit dan bumi berubah warna Senior Magang Saudara Long Chen Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun Kami akan segera menebas ini Hancurkan ini Bunuh dia Semua murid biara pertama meraum Dari postur ini Tidak mungkin meragukan tekat mereka Tu Fang juga tidak mengharapkan semua orang untuk membelanya seperti ini Dan dia tidak bisa menahan emosi Tetapi sekarang mereka sangat marah Dia menemukan dia tidak dapat mengendalikan situasi ini Menurutmu apa yang kalian semua lakukan? Pemimpin sekte baru akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah Dia tidak menyangka orang-orang biara pertama akan bersatu Apakah itu para murid atau sesepu? Mereka semua dengan marah balas menatapnya Senjata mereka siap menyerang kapan saja Ekspresi Long Chen juga gelap Tu Fang dan Ling Yun Zi mengganggu para senior yang sangat dia hormati Niat membunuhnya juga mulai melonjak Long Chen mengabaikan pemimpin sekte itu Dan dengan niat membunuhnya yang melonjak Dia berkata kepada pria bingung yang baru saja berbicara Aku akan memberimu dua pilihan Bisa diubah menjadi daging cincang dengan pisau kami Atau berlutut dan menamparkan wajah anda sampai semua gigi anda hilang Anda bisa memilih sendiri Petik dua Kamu, pria itu terkejut sekaligus marah Melihat orang-orang itu melepaskan niat membunuh mereka Dia merasakan hawa dingin di hatinya Meskipun dia adalah ahli pembukaan meridian, dia masih takut Long Chen, jangan pergi terlalu jauh Geram pemimpin sekte itu Terlalu jauh Apakah kami melangkah sejauh anda? Ketika Penatua Tufang adalah pemimpin sekte Dia memiliki integritas dan bakat Serta adil dan terbuka Dia adalah senior yang kita semua hormati Bagi anda untuk datang ke sini dan segera menghina pemimpin sekte lama kami Adalah sesuatu yang tidak dapat kami terima Nah, tidak perlu terlalu banyak membuang kata-kata Aku akan memberimu hitungan ketiga Hidup atau mati, anda memilih Long Chen mendengus Kamu berani Long Chen Sebagai pemimpin sekte Biarkan saya melihat apakah anda berani menyentuh salah satu dari kami Geram pemimpin sekte itu 1.2 Long Chen bahkan tidak meliriknya Melihat orang itu seolah-olah dia sudah mati Long Chen, kamu Seluruh tubuh pemimpin sekte itu gemetar karena amarah 2. Long Chen berteriak dengan dingin Memotong kata-kata pemimpin sekte itu Dia mengangkat pedang berwarna darahnya Dan niat membunuh yang menakutkan melonjak ke langit Mengikutinya, semua murid dan sesepuh melepaskan aura mereka Niat membunuh mereka mengguncang kubah langit Pemimpin sekte berubah pucat karena marah Dia tidak pernah membayangkan biara pertama memiliki kekuatan yang begitu kohesif Meskipun dia berada di ranah Suantian dan ditunjuk sebagai pemimpin sekte, dia tidak dapat menghukum orang sebanyak ini Dia tidak bisa membuat musuh dari semua orang ini, atau rencananya nanti akan hancur Mereka punya tujuan sendiri datang ke sini Jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi mereka, maka konsekuensinya akan sangat parah Jadi meskipun mereka sangat marah, mereka memutuskan untuk berkompromi pada akhirnya Zhang Bao, kamu tidak menghormati seorang senior Tampar wajah anda 80 kali Pemimpin sekte menarik nafas dalam-dalam Mengatupkan giginya, dan meludahkan perintahnya kepada orang yang telah menghina Tufang Bab 508 Saya, menamparkan diriku sendiri Tapi pemimpin sekte, orang yang disebut Zhang Bao tidak bisa menahan tercengang Sebelumnya, Peng Suekuan berhasil menonjol, menjadi penatua penegakan dalam sekejap Tapi dia telah melakukan hal yang sama dengannya, dan akhirnya diperintahkan untuk menamparkan wajahnya Dia bingung Pemimpin sekte itu dengan marah menamparkan wajah Zhang Bao, berteriak Karena kamu tahu aku adalah pemimpin sekte, beraninya kamu membalasnya Pemimpin sekte juga menahan perut yang penuh dengan api Long Chen memaksa Zhang Bao untuk menamparkan wajahnya sendiri, menyebabkan dia juga menundukkan kepalanya Itu juga sama dengan tamparan di wajahnya Dalam situasi saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan bela diri untuk menaklukkan semua orang Dia hanya bisa menempatkan keluhan ini pada Zhang Bao, tetapi Zhang Bao tidak menyadarinya, menyebabkan dia menemukan target untuk melepaskan perutnya yang penuh api Zhang Bao menjadi pusing karena dipukul, tetapi melihat ekspresi suram pemimpin sekte itu, dia akhirnya berlutut di tanah Dia mulai menamparkan wajahnya sendiri Mendengar tamparan keras itu, pemimpin sekte dan yang lainnya dipenuhi dengan amarah Namun, para murid biara semuanya sangat segar Pemimpin sekte dan yang lainnya sudah membuat mereka marah dengan betapa tidak masuk akalnya mereka Sekarang ini benar-benar terlalu santai Tamparan terakhir terdengar, dan Zhang Bao berdiri Tatapannya dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat Long Chen dan Tufang Jelas dia mengutuk di dalam Apakah kamu tuli? Aku berkata untuk menamparkan dirimu sendiri sampai semua gigimu hilang Bukannya kamu bisa menamparkan dirimu sendiri secara sembarangan beberapa kali, kata Long Chen Cukup Long Chen, jangan pergi terlalu jauh, teriak pemimpin sekte itu Dia benar-benar sangat marah sekarang Dia sudah menundukkan kepalanya agar Zhang Bao menamparkan wajahnya sendiri Tapi Long Chen masih menolak untuk membiarkannya pergi begitu saja Saudara-saudara, bunuh Long Chen terlalu malas untuk menyianyiakan kata-kata dengannya Dia orang pertama yang menyerang Zhang Bao Mengikutinya, darah semua murid mendidih Dan mereka sepertinya kembali keingatan mereka ketika mereka bertarung bahu-membahu dengannya Dengan raungan, mereka semua menyerang Berhenti Pemimpin sekte itu berteriak Kekuatan siantiannya melonjak, menyebabkan dunia membeku Tekanan yang menakutkan menimpa mereka semua Para murid tanpa sadar berhenti, merasa seolah-olah ada tembok yang menghalangi jalan mereka Tekanan yang mengerikan menghantam tubuh mereka Menyebabkan mereka menjadi pucat Hanya ekspresi Long Chen yang tidak berubah Dia dengan dingin menatap pemimpin sekte itu Mulut Zhang Bao terlalu kasar, dan dia harus membayar harganya Sekarang, saya akan memberi anda tiga pilihan Satu, biarkan Zhang Bao menamparkan semua giginya Dua, mari kita bunuh dia Tiga, kamu bisa membunuh kami semua Petik dua Pemimpin sekte memelototi Long Chen, ingin membunuhnya Tapi dia tidak bisa Dia benar-benar hanya memiliki tiga opsi itu, tetapi dia sama sekali tidak dapat memilih yang ketiga Jika dia melakukannya, dia dan ibunya akan dibunuh Selanjutnya, keluarga Zhou sekali lagi akan menerima pukulan kejam Adapun pilihan kedua, itu juga tidak bisa diterima Jika Zhang Bao meninggal, pengikutnya yang lain akan kecewa Dan bagaimana dengan prestis sesendiri Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte Zhang Bao, lakukan apa yang dia katakan Petik dua Pemimpin sekte Pemimpin sekte sekali lagi memberinya tamparan di wajahnya Dia memiliki keinginan untuk menamparkan idiot ini sampai mati Ini masih belum menyadari apa yang sedang terjadi Semakin dia ragu-ragu, semakin banyak wajah yang akan hilang darinya Tampar dirimu di wajah Dia memesan Di bawah perintah keras pemimpin sekte Suara tamparan yang familiar sekali lagi terdengar Namun, kali ini, suaranya jauh lebih intens Setelah Zhang Bao selesai memainkan musik di wajahnya Gelembung darah keluar dari mulutnya Semua giginya sudah tanggal sekarang Sebenarnya, gigi seseorang yang dicabut bukanlah apa-apa bagi ahli pembukaan Meridian Dengan menggunakan obat-obatan, mereka akan cepat pulih, menumbuhkan gigi baru Namun, dibandingkan dengan nyeri tubuh fisik, nyeri pikiran jauh lebih buruk Mampu membuat seseorang menjadi gila Zhang Bao menunjuk Long Chen Tunggu saja Long Chen Namun, tanpa giginya, kata-katanya sangat tidak jelas Hanya setelah beberapa napas orang menyadari apa yang dia katakan Long Chen tidak melihatnya Menyingkirkan pedangnya, dia tersenyum seolah tidak ada yang terjadi Karakter mulia pemimpin sekte dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan Terutama kemampuannya untuk tidak memihak, sangat mengagumkan Petik 2 Pemimpin sekte merasa seolah paru-parunya akan meledak Setelah selesai memukuli wajah Zhang Bao, dia mulai menamparkan wajahnya Kemampuannya untuk tidak memihak, adalah tamparan yang sangat keras Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum berkata Izinkan saya memperkenalkan diri Saya Zhou Qi Feng Saya berasal dari sekte Suantian Dao Mulai hari ini, saya akan menjadi pemimpin sekte baru Anda Petik 2 Ini adalah putra Zhou Qin Yi Sedangkan ayah Zhou Qi Feng adalah seorang ahli yang menikah dengan keluarga Zhou Mereka yang bisa menikah dengan keluarga Zhou semuanya jenius Demi keturunan masa depan mereka, wanita dari keluarga Zhou hanya akan menikahi ahli Tapi Long Chen dan yang lainnya bertanya-tanya apa yang terjadi antara ibu dan ayah Zhou Qi Feng Mungkinkah mereka akhirnya membuat kesalahan ketika meneliti bagaimana memiliki generasi selanjutnya Mereka benar-benar akhirnya melahirkan keanehan seperti Zhou Qi Feng Bakat kultifasinya sangat biasa, dan sikapnya sangat aneh Dia juga sangat misofobik, orang yang rapi Ketika dia berjalan, dia tidak bisa membiarkan kakinya tersentuh lumpur Dan ketika dia duduk, dia tidak bisa membiarkan bajunya tersentuh debu Para ahli pembukaan Meridian itu adalah pengasuhnya yang bertanggung jawab atas pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi Sekarang setelah dia menjabat, mereka semua ikut bersamanya Para ahli pembukaan Meridian ini semuanya hanyalah sekelompok pekerja acak dalam sekte Suantian Dao Tapi di sini, mereka telah menjadi ahli top, jadi secara alami ego mereka membengkak Terima kasih telah menonton! 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 status penatua, jadi kamu tidak perlu berlutut padaku. Tapi sekarang, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Zhou Kifeng menatap Long Chen dengan dingin. Ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah. Betapa berbahaya, betapa tercelah. Dia memaksa Long Chen untuk berlutut padanya sebagai penghinaan. Tapi Long Chen mencibir. Dia menangkupkan tangannya dan dengan keras berkata, Salam pemimpin sekte, Zhou. Petik 2. Betapa kurang ajarnya, sebagai seorang murid, Beraninya kamu tidak bersujud. Zhou Kifeng mengamuk. Pemimpin sekte, jangan terlalu marah. Jika Anda akhirnya mati karena amarah, itu sangat disayangkan. Ada dua alasan mengapa saya tidak perlu bersujud. Pertama, basis kultifasi saya telah mencapai ranah penempaan tulang, dan menurut aturan biara, saya tidak perlu berlutut ketika melihat pemimpin sekte. Jika aku ingin berlutut, itu akan tergantung pada karakter dan moralitas pemimpin sekte itu. Jika itu adalah seseorang seperti pemimpin sekte Tufang atau pemimpin sekte Ling Yunzi, orang-orang yang berbudi luhur dan bergengsi, maka saya pasti akan bersujud kepada mereka. Tapi buat kamu. He he, jujur saja, kamu tidak punya karakter, dan tidak punya moral. Ah, maaf sekali, kadang aku ngomong terlalu banyak. Kedua, menurut aturan biara, para murid hanya perlu bersujud kepada pemimpin sekte selama upacara leluhur untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas pemberian bantuan tuan mereka. Hari ini bukan hari upacaranya, kata Long Chen. Kamu, meski begitu, setidaknya kamu harus membungkuk. Jika tidak, bagaimana Anda membedakan antara senior dan junior, teriak Zhou Qi Feng. Batuk, awalnya, aku seharusnya membungkuk. Namun, saya terluka, dan saya tidak bisa menekuk pinggang saya. Mohon maafkan saya pemimpin sekte, kata Long Chen, dengan nada meminta maaf. Omong kosong, kamu benar-benar sehat. Anda jelas mencoba menghindar. Sepertinya aku harus menghukum rasa tidak hormatmu. Zhou Qi Feng mengamuk. Jangan terburu-buru menghukum orang. Saya benar-benar terluka. Semua orang yang hadir bisa bersaksi bahwa kemarin, ada wanita jalang tua yang pasti salah minum obat. Tapi dia akhirnya datang ke sini, bertingkah seperti anak perempuan tidak berbakti yang memukuli ayahnya, menyerangku. Akibatnya tempat tinggal saya diratakan, dan akhirnya saya batuk darah. Kemudian, kepala biara harus datang ke sini untuk mengusir perempuan jalan tua itu. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada salah satu dari kami. Saya pasti tidak mengatakan kebohongan apapun. Petik 2. Kamu, orang itu adalah ibuku. Anda berani dengan tidak menghormati asisten kepala biara. Niat membunuh Zhou Qi Feng melonjak. Oh, biat tua itu, jadi dia ibumu. Saya benar-benar tidak tahu. Sangat menyesal. Petik 2. Long Chen, dengan canggung, batuk beberapa kali, tiba-tiba menggerutu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa orang itu adalah ibumu. Namun, ibumu benar-benar bertangan berat. Dia memukuli saya sampai tulang saya patah. Apakah pantas baginya untuk melakukan hal seperti itu padaku, seorang murid Bonforging. Ku rasa kebelum pernah melihat ibumu saat dia menjadi gila. Tapi kemarin, sepertinya dia sudah gila. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia datang ke sini untuk memukul saya. Ini tidak seperti aku ayahmu. Petik 2. Wajah Tufang berkedut. Bukankah ini secara terbuka mengutuk seseorang? Mengki dan Tang Wan Er menutupi mulut mereka. Melihat betapa hitamnya wajah Zhou Qi Feng, mereka takut mereka akan tertawa. Di sisi lain, Duoran memuji dalam hati, bos benar-benar bos. Kemampuan mengutuknya secara praktis telah mencapai alam kesempurnaan. Dia bisa mengutuk seseorang secara langsung, tapi membuatnya tidak bisa menunjukkan amarahnya. Zhou Qi Feng tidak dapat menemukan cara untuk membalas. Selama Long Chen mengatakan dia tidak tahu siapa wanita itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lebih penting lagi, dia tidak akan bisa membuat Long Chen berlutut sekarang. Jika Zhou Qi Feng mencoba, Long Chen hanya akan mengatakan dia terluka. Jika dia meragukannya, dia bisa menelpon ibunya untuk bertanya. Baik, kamu terluka. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Mereka juga belum berlutut, geram Zhou Qi Feng. Pemimpin sekte, apakah kamu sudah lupa? Seberapa kuat basis kultifasi ibumu? Saat itu, semua orang di sini diserang oleh ki ibumu dan terluka. Saya berharap pemimpin sekte bisa memaafkan kami. Long Chen tersenyum meminta maaf. Zhou Qi Feng mengatupkan giginya begitu keras hingga berderit. Bahkan orang yang jauh pun bisa mendengarnya. Mungkin dia tidak terlalu senang. Awalnya, dia datang ke sini untuk menunjukkan prestise dan sepenuhnya menekan biara pertama. Kemudian, nanti, dia akan melanjutkan sisa rencananya. Tetapi sekarang, dia tidak berhasil menekan biara pertama, tetapi dia malah dipaksa untuk menundukkan kepalanya. Semua gengsi telah hilang. Itu membuatnya sangat tertekan. Ini sangat berbeda dari rencananya. Zhou Qi Feng buru-buru menatap Peng Suekuan, dan dia langsung mengerti. Mengambil beberapa langkah ke depan, Peng Suekuan dengan dingin menatap semua orang, senyum sinis muncul di wajahnya. Bab 509 banding 509. Konstitusi Anda terlalu lemah, dan dalam level yang sama, Anda tidak dapat dibandingkan dengan murid biara lain. Seseorang berada di surga sementara yang lainnya masih di tanah. Jadi mulai hari ini, kami akan menjalani pengeboran untuk memperkuat konstitusi dan fisik Anda, teriak Peng Suekuan. Mereka yang mengikuti Zhou Qi Feng semuanya adalah pria yang sangat kokoh, dan Peng Suekuan adalah orang yang memiliki fisik terkuat. Tetapi yang berbeda dari ahli biasa adalah bahwa Peng Suekuan telah tumbuh sangat tidak merata. Perawakannya seperti tukang daging, dan tidak memiliki estetika pria berbadan tegap. Begitu dia mengatakan ini, Long Chen dan yang lainnya mengerti idiot ini mulai memainkan triknya. Seperti yang diharapkan, dia melanjutkan, di dalam biara lain, fisik para murid setidaknya dua kali lebih kuat dari milikmu. Selanjutnya, Anda adalah murid dari biara pertama. Jika fisik Anda terlalu lemah, bagaimana Anda akan bersaing dengan murid biara lainnya? Apakah Anda ingin ditertawakan oleh orang lain? Petik 2. Setelah mengatakan, dia melihat bahwa Long Chen dan yang lainnya hanya menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah mereka hanya menonton pertunjukan monyet. Dia terkejut, situasi ini sepertinya sedikit berbeda dari situasi yang dia harapkan. Dia berharap semua orang menjadi bersemangat. Baru setelah itu dia bisa mulai dengan langkah berikutnya. Namun, dia menebalkan kulitnya dan mengeluarkan lempengan batu. Itu adalah lempengan persegi dua kaki yang tebalnya setengah kaki. Peng Suekuan melanjutkan, Mulai hari ini, jika Anda ingin mendapatkan hadiah biara, Anda harus mencapai standar ujian perut penghancur batu. Jika tidak, Anda akan disingkirkan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melihat Long Chen dan yang lainnya masih menatapnya tanpa ekspresi, memprovokasi amarahnya. Sial, apakah tidak ada orang yang mau mencobanya? Anda ingin dipotong. Petik 2. Menurut rencananya, saat ini, harus ada murid berdarah panas yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menantang ujian penghancur batu. Tetapi bagi mereka yang dengan dinginnya hanya menatapnya, dia merasa sedang dipermainkan. Kamu, keluar dari sini. Jika Anda lulus, Anda akan terus mendapatkan hadiah. Jika tidak, Anda akan disingkirkan sampai Anda lulus. Dan jika Anda tidak bisa lewat setelah tiga kali mencoba, Anda akan dikeluarkan dari biara. Peng Shui Kuan menunjuk ke arah Yue Zifeng. Mata Long Chen sedikit menyipit. Ini benar-benar tahu bagaimana memilih orang. Yue Zifeng memiliki tubuh fisik terlemah, karena dia adalah seorang kultifator pedang, bukan kultifator tubuh. Namun, Long Chen tidak mengkhawatirkannya. Bahkan jika fisiknya lebih lemah dari mereka, dia sudah mencapai alam sepuluh temper, dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada ahli penempaan tulang rata-rata. Yue Zifeng berjalan dan dengan dingin menatap Peng Shui Kuan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pandangannya sangat menjengkelkan Peng Shui Kuan, dan dia berkata, berbaringlah di tanah dan aku akan meletakkan lempengan itu di perutmu. Lalu, dengan palu godam, saya akan menghancurkannya. Jika rusak dan Anda tidak mengalami cedera apapun, tubuh fisik Anda sudah mencapai standar. Anda tidak perlu meragukan ini. Lempengan ini memiliki tanda khusus dari Sekte Suantian Dao, dan secara khusus digunakan untuk memuji kekuatan tubuh fisik murid-muridnya. Tidak ada cara untuk memalsukannya. Petik 2 Membalik lempengan itu, dia menunjukkan tanda yang sangat spesial di tengahnya. Jika Long Chen tidak bertemu Yue Xiao Qian, dia mungkin tidak bisa mengenalinya, tapi setelah dia membantunya menerjemahkan catatan rahasia kerajinan etiril, dia bisa membaca karakter itu. Itu adalah karakter abadi, Suan. Mungkin dari semua orang yang hadir, hanya Long Chen yang bisa mengenalinya, karena itu adalah rune yang muncul di catatan rahasia kerajinan etiril. Dari penampilan itu, sepertinya itu bukan palsu. Mungkinkah mereka tidak melakukan apapun untuk itu? Apakah mereka benar-benar mengira semua orang akan gagal lulus ujian sederhana ini? Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat murid-murid dari Super Mastery lain, dia yakin bahwa meskipun murid biara mereka kuat, mereka pasti tidak akan lebih kuat dari mereka. Long Chen sudah membuat semua orang menjalani temper lengkap. Kekuatan alam 10 temperamen mereka jauh lebih kuat dari alam 10 temperamen murid lainnya. Lulus ujian ini sama sekali bukan masalah. Yue Zifeng berbaring di tanah. Tapi yang membuat Yue Zifeng sedikit mengernyit adalah lempengan batu ini mungkin tidak sebesar itu, tapi itu sangat berat. Itu harus lebih dari 10 ribu pound. Persiapkan dirimu. Sebuah palu godam besar muncul di tangan Peng Suekuan, dan dia dengan kejam menghancurkannya ke lempengan. Lempengan itu langsung hancur. Di bawah lempengan, Yue Zifeng batuk seteguk darah, menyebabkan semua orang mulai menangis. Dia sebenarnya terluka. Huff, kamu tidak memenuhi standar, ejek Peng Suekuan. Dia dengan jijik berkata, mulai hari ini, Anda terputus dari hadiah biara Anda. Anda hanya akan mendapatkannya setelah berhasil lulus. Petik 2 Yue Zifeng menyeka darahnya, cahaya sedingin es bersinar di matanya, tampak seperti dua bilah tajam menusuk ke mata Peng Suekuan. Dia merasakan sakit di matanya, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Setelah melirik Peng Suekuan, Yue Zifeng tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke sisi Longchen. Tapi semua orang bisa melihat niat membunuh di matanya. Ekspresi Longchen menjadi sedikit suram. Lempengan batu itu pasti baik-baik saja. Yue Zifeng juga bukan masalahnya. Masalahnya terletak pada orang yang menghancurkan palu godam. Itu dengan sengaja melukai Yue Zifeng. Orang lain mungkin tidak dapat melihat melalui petunjuk, karena gerakannya benar-benar tidak mencurigakan bagi mereka. Tapi itu bagian yang paling tercelah. Tindakan mereka tidak mungkin bisa lepas dari indera kekuatan spiritual Longchen yang kuat. Selain Yue Zifeng, dia adalah satu-satunya yang tahu ini telah menggunakan trik jahat. Sebenarnya, jika Yue Zifeng menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan, dia tidak akan terluka. Atau bahkan jika dia terluka, dia pasti tidak akan batuk darah. Longchen sudah memperingatkan Yue Zifeng dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan kekuatan penuh mereka. Kapan saja, mereka hanya untuk mengungkapkan kekuatan alam empat emper. Itulah mengapa Yue Zifeng menahan, dan karenanya terluka. Itu membuat Yue Zifeng sangat marah dan dia ingin segera menghunus pedangnya dan menebas ini. Tapi sekarang bukan waktunya. Benar-benar tidak berguna. Anda bisa menjadi yang berikutnya. Petik 2 Peng Sue Kuan dengan dingin menunjuk ke arah seseorang di belakang Longchen. Tapi tindakannya menyebabkan cahaya sedingin es bersinar di mata Longchen. Dia sebenarnya menunjuk ke arah Tang Wan R. Untuk membuat seorang wanita meletakkan lempengan batu di perut mereka sudah merupakan penghinaan. Longchen tiba-tiba tersenyum dan berkata, Penatua Peng, Kan. Ada satu hal yang tidak saya mengerti. Apakah Anda yakin lempengan ini digunakan untuk menguji fisik murid Bon Forging? Petik 2 Tapi tentu saja, apa? Apakah Anda meragukan kami? Marah Peng Sue Kuan. Aku benar-benar meragukanmu. Saya curiga kekerasan lempengan batu ini telah melampaui batas dari apa yang seharusnya bisa ditanggung oleh dunia Bon Forging. Faktanya, saya percaya bahwa bahkan Anda para ahli pembukaan Meridian tidak akan bisa mengatasinya, kata Longchen dengan dingin. Omong kosong apa, ini hanya karena kalian terlalu lemah. Ini secara khusus adalah lempengan yang digunakan untuk menguji murid Bon Forging, kata Peng Sue Kuan. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Memang benar lempengan ini digunakan untuk menguji murid Bon Forging, namun, itu adalah yang digunakan untuk murid Bon Forging yang akan maju ke pembukaan Meridian. Sebelum menghancurkan lempengan itu, dia telah mengetuknya dengan palu godam beberapa kali. Sebenarnya, dia telah menguji seberapa kuat tubuh Yue Zifeng. Dia terkejut menemukan bahwa tubuh Yue Zifeng bahkan sebanding dengan ahli penempaan tulang delapan temper, jadi dia harus diam-diam menggunakan trik. Itu omong kosong. Aku tahu seberapa kuat tubuh kakakku. Anda pasti diam-diam mengganti lempengan untuk menipu kami. Bagaimana kalau kami membiarkan salah satu dari Anda mengujinya untuk kami sebagai bukti? Amarah Long Chen. Hef, baiklah. Awalnya, Peng Suekuan khawatir rencananya akan diketahui, tapi melihat Long Chen ingin salah satu orangnya mengujinya, dia senang di dalam. Begitu dia menggunakan salah satu orangnya untuk mengujinya, itu akan membuktikan bahwa tidak ada masalah, dan dia bisa secara terbuka menipu mereka. Gu Feng, kamu datang untuk menunjukkan pada mereka. Hal ini sama lemahnya dengan tahu. Hanya orang tak berguna yang akan terluka. Peng Suekuan memanggil ahli pembukaan Meridian lainnya. Meskipun mereka berada di alam pembukaan Meridian awal, pembukaan Meridian adalah yang terakhir dari alam Haltian, dan mereka sudah memulai perjalanan ke alam Siantian. Tubuh fisik mereka jauh lebih kuat. Bagi mereka lempengan batu ini benar-benar seperti tahu. Gu Feng berjalan mendekat, mencibir pada Long Chen, bocah, lihat lebih dekat. Di mata kami, lempengan yang menakutkan ini hanyalah sampah. Dia berbaring dan meletakkan lempengan batu di perutnya. Tapi dari betapa mudahnya dia meletakkannya, seolah-olah dia sedang mengangkat bantal. Itu mengejutkan semua murid. Meskipun mereka sangat muat dengan orang-orang ini, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka benar-benar kuat. Berat, perhatikan baik-baik. Saya akan menggunakan kekuatan dua kali lebih banyak untuk menghancurkannya sehingga Anda bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Ejek Peng Suekuan. Dia mengangkat palu godam. Tunggu sebentar, Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak. Peng Suekuan melompat karena terkejut, dan dia buru-buru meletakkan palu godam. Dia hampir saja membenturkan kepalanya sendiri dengan itu. Apa yang kamu inginkan? Dia mengamuk. Siapa yang tahu apakah kalian berdua berkolusi atau tidak? Anda mungkin bertindak seolah-olah Anda menggunakan banyak kekuatan, tetapi Anda hanya perlu mengetuknya. Kalau begitu, bukankah kita akan ditipu? kata Long Chen. Mengapa kita menipu sekelompok murid Bon Forging yang lemah? Marah Peng Suekuan. Bagaimana menurut Anda? Long Chen dengan dingin menatapnya kembali. Peng Suekuan bergeser dengan perasaan bersalah. Tatapan Long Chen sepertinya menembus kelubuk hatinya, mengungkap semua rahasianya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Dia bertanya. Biarkan aku yang melakukannya, kata Long Chen. Kamu? Ya saya. Saya bisa mewakili semua murid biara kita. Jika lempengan batu ini benar-benar tidak ada masalah, maka masing-masing dari kami akan menerima ujian Anda tanpa keluhan sedikitpun, kata Long Chen. Kata-katanya membuat hati Peng Suekuan meledak dengan sukacita. Tidak ada yang lebih baik dari ini bagi mereka. Baiklah, ini dia. Petik 2. Long Chen menerima palu godam. Kepala palu itu seukuran piring, dan sangat berat, setidaknya seratus ribu pound. Long Chen mengujinya di atas lempengan, ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan ekspresi gugup. Bisakah kamu menghancurkannya atau tidak? Di bawah lempengan itu, Gu Feng mendesaknya dengan tidak sabar. Saya agak gugup, kata Long Chen. Apa yang membuatmu gugup? Saya takut ketinggalan. Petik 2. Sial, kenapa kamu bisa melewatkan target sebesar itu? Anda pasti idiot. Percepat, jika ada masalah, saya akan bertanggung jawab untuk itu, Gu Feng buru-buru. Mata Long Chen berbinar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, palu godam di tangannya mulai bersil saat itu hancur. Ahaha, ceritan sengsara bergema di seluruh biara. Chapter 510. Ceritan sengsara bergema di seluruh biara. Ceritan yang menyayat hati itu seperti jarum yang menusuk telinga orang. Semua orang melihat bahwa Long Chen telah menghancurkan palu godam tepat di antara kaki Gu Feng. Kekuatan besar Long Chen secara langsung menyebabkan selangkangannya meresap. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini dengan mata mereka, mendengar tangisan yang menyayat hati dengan telinga mereka, semua pria tanpa sadar gemetar, menyatukan kaki mereka. Mereka merasakan hawa dingin yang sedingin es di bagian tertentu dari tubuh mereka. Ini pasti rusak. Banyak pria memiliki pemikiran yang sama. Sebagai laki-laki, mereka semua merasakan simpati. Pada saat yang sama, mereka mengatupkan kedua kaki mereka, berusaha untuk tidak menekan selangkangan mereka sendiri. Ahahaha, Gu Feng mengepalkan selangkangannya, berguling-guling di tanah bola balik, nadinya menonjol. Bahkan matanya tampak seperti akan keluar. Beraninya kau, Long Chen. Anda melakukan itu dengan sengaja. So Ki Feng akhirnya tidak bisa menahan dan mengutuk Long Chen. Tidak, tidak, itu sama sekali tidak sengaja. Saya terlalu gugup. Long Chen merentangkan tangannya dengan polos. Namun, dia lupa, bahwa dia sedang memegang palu godam. Merentangkan tangannya, palu godam itu jatuh ke tanah. Siapa yang tahu apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi palu godam itu kebetulan sekali lagi menabrak selangkangan Gu Feng. Ukulan teredam yang datang dari itu menyebabkan semua orang bergerak-gerak. Gu Feng meringkuk seperti udang, lalu matanya berputar ke kepalanya dan dia pingsan. Dalam sekejap, jeritan sedihnya berakhir. Dunia kembali diam. Para murid biara dengan aneh menatap Gu Feng, tidak mengucapkan sepatah katapun. Hanya Gu Oran yang memiliki ekspresi menyembah, matanya seperti dua bintang yang bersinar. Jika situasinya tidak pantas, dia mungkin segera berlutut dan memohon Long Chen untuk membawanya sebagai murid. Seni tipuannya telah mencapai alam di mana bahkan hantu dan dewa akan terkejut. Mungkin hanya Long Chen yang memiliki kemampuan seperti itu. Eh iya, maafkan aku, saya hanya ingin menunjukkan ketidakbersalahan saya. Long Chen, yang sepertinya tidak pernah mengharapkan situasi untuk mencapai titik ini, meminta maaf dengan sangat canggung. Long Chen, hari ini kamu sengaja menggunakan skema jahat untuk melukai orang lain. Hari ini, aku akan, teriak Zhou Qi Feng, hampir menghukum Long Chen. Tunggu sebentar, jangan salah memberi label pada orang lain. Saya bilang saya gugup, itu tidak disengaja. Long Chen melambaikan tangannya. Omong kosong, itu jelas disengaja. Marah Peng Suekuan. Betulkah? Bagian mana yang disengaja? Jangan memfitnah orang lain. Pada awalnya, saya terlalu gugup dan tidak menghancurkan palu, semua karena saya takut akan ketinggalan. Tetapi orang ini menyemangati saya, secara praktis memaksa saya, yang merupakan satu-satunya alasan saya akhirnya menghancurkannya. Sebelumnya, dia dengan gamblang mengatakan jika ada masalah, itu menjadi tanggung jawabnya. Semua orang di sini mendengar itu. Apakah kamu tuli? Jika kamu tidak mendengarnya, tanyakan pada pemimpin sekte kamu apakah dia mendengarnya. Anda juga dapat bertanya kepada setiap murid dan penatua apakah mereka mendengarnya, kata Long Chen dengan jijik. Zhou Qi Feng dan yang lainnya mengatupkan gigi dengan marah. Long Chen ini terlalu jahat, untuk dengan sengaja memancing Gu Feng untuk mengatakan hal seperti itu. Sekarang, dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Gu Feng tidak menderita apa-apa. Saya merasa tes harus berakhir di sini hari ini. Pemimpin sekte datang dari jauh, dia harus istirahat selama beberapa hari. Ayo berpencar. Long Chen menertawakan Zhou Qi Feng yang berwajah suram. Hantaman palu itu benar-benar membuat ketagihan. Tidak peduli wilayah mana yang Anda raih, selama Anda laki-laki, tempat itu selalu merupakan titik vital. Tempat tali kehidupan tidak dapat dipisahkan dari rasa sakit. Bahkan seorang ahli pembukaan Meridian sudah cukup kesakitan sampai mati. Cemuahan Long Chen membuat Zhou Qi Feng dan yang lainnya merasa seperti mereka akan meledak karena marah. Tapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Jika mereka mengakhiri hal-hal seperti ini, maka mereka tidak akan membangun prestis semereka. Sebaliknya, mereka akan kehilangan seluruh wajah mereka. Tidak, tes ini bukan permainan. Ini agar kita mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kekuatan murid. Mereka yang berhasil akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik, sementara sampah tidak boleh menyianyiakan sumber daya kita. Semakin dini kita mendirikan yayasan kita, akan semakin menguntungkan dalam jangka panjang. Kami tidak akan berakhir hanya karena kecelakaan kecil. Peng Shui Kuan melihat Zhou Qi Feng memberinya tatapan khusus, dan dia segera membuka mulutnya. Semakin awal kita mendirikan yayasan, akan semakin menguntungkan dalam jangka panjang. Long Chen benar-benar terkesan. Mereka benar-benar cukup tidak tahu malu. Mereka bahkan bisa mengutarakan alasan sombong untuk skema mereka. Sentuhan ejekan muncul di mata Long Chen saat dia berkata, kalau begitu kamu ingin ujian dilanjutkan sekarang. Tentu, kami harus melanjutkan. Karena Anda mencurigai ada yang salah dengan lempengan batu, maka saya akan membiarkan Anda mengujinya kali ini. Kemudian, Peng Shui Kuan menambahkan, terakhir kali, Anda mungkin berhasil melakukan sedikit trik, tetapi biarkan saya melihat apa yang berani Anda coba kali ini. Jika Anda berani mencobanya lagi, pemimpin sekte pasti akan memenggal kepala Anda. Petik 2 Peng Shui Kuan berbaring di tanah, meletakkan lempengan batu di dadanya. Lanjutkan, lakukan sekuat yang kamu suka. Petik 2 Pergilah, bisakah kamu tidak mengatakan sesuatu yang menjijikan? Aku tidak tertarik pada pria seperti itu, kutub Long Chen. Semua orang memandang Peng Shui Kuan dengan aneh, yang terbaring di tanah. Postur itu, itu benar-benar bisa disalahartikan. Kamu, diam dan hancurkan. Peng Shui Kuan berubah ungu dan meraung marah. Baru kemudian Long Chen mengangkat palu godam. Dia membidik lempengan itu, mengujinya beberapa kali dengan ekspresi, gugup. Aku gugup lagi. Peng Shui Kuan berubah menjadi hijau, dan dia menyilangkan kakinya dengan erat, takut Long Chen juga akan menghancurkan selangkangannya. Meskipun itu tidak akan membunuhnya, rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh pria. Melihat tatapan jahat Long Chen, sepertinya dia berpikir untuk sekali lagi melakukan sesuatu yang jahat. Long Chen, jangan sia-sia berpikir untuk menggunakan trik yang sama dua kali. Jika kamu sengaja meleset lagi, aku akan segera membunuhmu. Teriak Zhou Qi Feng. Baru saat itulah Peng Shui Kuan relax. Dia mencibir, bocah, sekarang kamu tidak bisa lari. Setelah ini selesai, Anda harus berperilaku lebih baik. Petik 2. Suaranya sangat pelan sehingga hanya Long Chen yang bisa mendengar. Itu adalah ancaman yang jelas. Apakah ini sepadan dengan masalahnya? Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Diam dan ayunkan palu, teriak Zhou Qi Feng. Long Chen menghancurkan palu itu. Tapi yang terjadi hanyalah lempengan batu itu bergetar sedikit. Semua orang bingung. Smash demi smash jatuh, tapi pukulannya begitu lemah. Semua yang terjadi adalah benturan keras. Lempengan batunya tidak rusak sama sekali. Long Chen, apakah kamu bermain drum? Zhou Qi Feng mengamuk. Long Chen hanya mengetuk lempengan dengan ringan. Jika dia melanjutkan seperti itu, bahkan setahun tidak akan cukup untuk memecahkan lempengan itu. Dia jelas mengulur waktu. Bukankah ini karena aku gugup? Dengan cara ini, jika saya ketinggalan, setidaknya saya tidak akan melukai siapapun, kata Long Chen. Kamu, omong kosong. Ini adalah ujian, bukan permainan. Jika Anda tidak dapat menghancurkan lempengan itu, saya akan menghukum Anda karena mengabaikan tugas Anda. Raung Zhou Qi Feng. Saya bukan lagi penatua penegak, jadi bagaimana saya bisa mengabaikan tugas saya? Kata Long Chen dengan jijik. Bahkan ketika dia mencoba menuduhnya, sepertinya dia masih tidak punya otak. Kamu, bahkan jika Anda bukan penatua penegakan, Anda tetaplah seorang murid. Saya menggunakan status saya sebagai pemimpin sekte untuk memerintahkan Anda untuk menghancurkan lempengan itu. Jika tidak, aku akan menghukummu dengan berat. Zhou Qi Feng berdali. Meskipun dia memutarbalikkan logikanya, setidaknya itu sedikit masuk akal. Jika seseorang tidak mendengarkan perintah pemimpin sekte, memang ada kebutuhan untuk menghukum mereka. Baik-baik saja maka, persiapkan dirimu. Jangan terbunuh begitu saya menghancurkannya. Kalau tidak, ayahmu akan bekerja sangat keras untuk apa-apa selama bertahun-tahun, kata Long Chen, ragu-ragu. Percepat, raung Peng Suekuan. Jika Long Chen tidak terburu-buru, dia takut dia akan mati karena amarah. Long Chen meludahi tangannya, menggosoknya seperti tukang batu yang hendak mulai bekerja. Apakah kamu siap? Dia bertanya lagi. Saya siap. Peng Suekuan praktis meraung. Dia memiliki keinginan untuk mencekik Long Chen. Postur ini sangat memalukan baginya untuk tetap tinggal. Baik-baik saja maka. Begitu dia mengatakan itu, palu godam di tangannya dengan kejam menghancurkannya. Bang! Tanah berguncang dengan kuat, tetapi semua orang terkejut melihat bahwa lempengan itu bahkan tidak retak. Adapun yang di bawah lempengan, wajahnya berubah dari merah menjadi putih, lalu putih menjadi ungu, matanya melotot. Yang mengejutkan, lempengan batu itu tidak pecah, tetapi Peng Suekuan, seorang ahli pembukaan Meridian, memuntahkan seteguk darah. Long Chen telah memadatkan kekuatannya sehingga tidak akan tersebar, dan ketika dia menghantam lempengan batu, kekuatannya langsung menembus lempengan batu untuk menyerang Peng Suekuan. Akibatnya, lempengan batu itu tidak pecah, tetapi Peng Suekuan dengan liar memuntahkan darah. Awalnya, memecahkan batu di atas perut, menggunakan kepala untuk memecahkan batu bata, dan trik serupa hanyalah tindakan sirkus yang ditemukan di kalangan rakyat jelata dunia sekuler. Sebenarnya, para pemain itu bukanlah pembudidaya yang kuat. Mereka hanyalah orang biasa. Namun, orang biasa tidak akan bisa menahan kekuatan kuat semacam itu. Menurut alasannya, mereka harus terluka. Namun, para pemain itu selalu berhasil memecahkan batu tanpa luka sedikitpun, menyebabkan orang-orang mendecahkan lidah dengan heran. Sebenarnya, ada tipuan tertentu untuk itu. Triknya tidak terletak pada orang yang tergeletak di tanah dan juga tidak pada orang yang tergeletak di atas batu. Sebaliknya, itu ada di tangan pukulan keras itu. Selama orang yang menggunakan palu mengendalikan kekuatan mereka dengan benar, menyebarkan kekuatan ketika palu mengenai lempengan, lempengan itu akan pecah, sementara orang yang berada di bawah akan menerima kekuatan yang sangat kecil. Para pemain itu sering menggunakan anak-anak untuk berbaring di bawah batu untuk membuat penonton bersemangat. Kemudian mereka mungkin mendapatkan lebih banyak uang. Tetapi orang-orang yang menghancurkan palu adalah para ahli tua yang telah terlatih melakukan ini selama bertahun-tahun. Kalau tidak, benar-benar ada bahaya menghancurkan seseorang sampai mati. Adapun Longchen, dia melakukan yang sebaliknya. Dia mengirimkan kekuatan itu langsung melalui lempengan sehingga orang di bawahnya akan menanggung semuanya. Sebelumnya, itu juga mengapa Yuezifeng terluka. Basis kultifasi Longchen mungkin tidak tinggi, tetapi kendali atas kekuatannya telah mencapai titik kesempurnaan, dan kendalinya setidaknya 100 kali lebih baik daripada Peng Shuequan. Peng Shuequan telah menggunakan trik ini untuk melukai Yuezifeng. Sekarang, roda telah berputar. Kontrol Longchen bahkan lebih indah, dan dia menggunakan kekuatan yang lebih besar. Bahkan ahli pembukaan Meridian tidak dapat menahannya. Semua orang masih terkejut dengan bagaimana Peng Shuequan memuntahkan darah ketika Longchen dengan kejam mengayunkan palu untuk kedua kalinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!